UMG Season 257, Pendekar Pedang Wajah Giyok Kakak-kak, kamu benar-benar terlalu luar biasa. Apa sih Winward Topol ini? Mengapa begitu kuat? Tang Yu mengacungkan jempol ke arah Ye Yuan. Melihat mayat yang tampak di seluruh lantai, Tang Yu memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya. Adegan sebelumnya benar-benar terlalu mengakar di hati orang-orang. Ye Yuan menyebarkan segenggam bubuk begitu saja dan meletakkan beberapa ratus pembangkit tenaga listrik. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Zhao Kun sebenarnya juga tidak bisa menahannya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Winward Topol adalah sejenis obat bius yang kuat. Itu tidak akan menyebar ketika angin bertiup dan tidak akan menjadi tidak teratur dengan pukulan telapak tangan. Tapi satu akan jatuh saat kontak. Kecuali jika Anda mempersiapkan penawarnya terlebih dahulu, jika tidak, itu tidak dapat disembuhkan di bawah lapisan surgawi luhur tanpa batas. Petik 2 Ketika Tang Yu mendengar, dia tidak bisa menahan lidahnya. Hal ini juga terlalu aneh. Tapi kamu melumpuhkan mereka. Bagaimana kekacauan ini akan dibersihkan? Jika sekte surgawi jadetruetahu, mereka pasti akan menghancurkan negara timur. Tang Yu berkata dengan cemberut. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku punya caraku sendiri. Saat dia berkata, Ye Yuan mengeluarkan botol kecil lagi dan melambaikannya di bawah hidung Zhao Kun dan rekannya. Kira-kira satu jam kemudian, Zhao Kun perlahan pulih, dan kedutannya juga menjadi sporadis. Tapi, kedutan sesekali masih membuat orang tertawa terbahak-bahak. Pepang, kamu, uh, berani bergerak melawanku, uh, kamu pasti mati. Zhao Kun mengancam Ye Yuan saat dia berkedut. Murid sekte surgawi jadetruet merajalela karena sekte mereka kuat. Hanya dengan kematian Juntian, sekte surgawi jadetruet acuh-ta'acuh tentang hal itu. Tapi kematian Zhao Kun berbeda. Zhao Kun adalah salah satu dari sepuluh murid teratas sekte dalam dengan masa depan yang menjanjikan. Jika dia mati di negara timur, sekte surgawi jadetruet pasti akan menurunkan amarahnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, seorang tawanan, bisakah kamu berhenti berpose padaku atau tidak? Ah, lupa memberitahumu. Apa yang saya biarkan Anda cium sebelumnya disebut Seven-Seven Soul Recall? Racun ini, saya percaya bahwa dengan pengetahuan dan pengalaman yang luas dari senior apprentice brother Zhao, Anda seharusnya pernah mendengarnya sebelumnya, kan? Petik 2. Mendengar nama ini, Zhao Kun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Kali ini, dia takut berkedut. Seven-Seven Soul Recall sangat kejam. Begitu racun itu meletus, seseorang akan disiksa secara paksa selama 7x7, 49 hari, sebelum mereka menendang ember. Dalam 49 hari ini, setiap hari akan lebih menyedihkan daripada yang terakhir. Orang biasa tidak dapat bertahan sampai hari ke-10 sama sekali dan akan bunuh diri. Dan racun ini justru merupakan racun khusus lain dari surga penguasa Giyok nomor 1, Song Jianchou. Tentu saja, semua racun ini adalah racun sebelum dia menjadi terkenal. Setelah dia menerobos kejade Sovereign Heaven, dia tidak lagi menggunakan racun tingkat rendah ini. Namun, menggunakannya untuk menghadapinya, Zhao Kun, sudah cukup. Kamu, apa yang kamu inginkan? Zhao Kun berkata dengan ketakutan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya berencana pergi ke sekte surgawi jadetruwe bersama dengan kalian. Murid Zhao Kun mengerut dan dia berkata dengan terkejut, kamu ingin pergi ke sekte surgawi jadetruwe. Bukan hanya Zhao Kun, Tang Yu dan yang lainnya juga terkejut. Kakak, untuk apa kamu pergi ke sekte surgawi jadetruwe? Sekte surgawi jadetruwe paling mendiskriminasi para ascender. Jika kamu pergi, bukankah itu akan masuk ke dalam jebakan? Tang Yu berkata dengan terkejut. Ye Yuan berkata, saya tentu punya alasan sendiri untuk pergi ke sekte surgawi jadetruwe. Saudaraku, semua hal baik harus berakhir, mari kita berpisah di sini. Meskipun dia tahu bahwa Ye Yuan akan pergi cepat atau lambat, ketika hari ini benar-benar datang, Tang Yu masih merasa sangat enggan. Dari lengan yang dipotong oleh Ye Yuan, menjadi pengikut setia Ye Yuan sekarang. Kekagumannya terhadap Ye Yuan tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata sejak dulu. Kakak, aku, Tang Yu tersedak. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak perlu khawatir. Meskipun sekte surgawi jadetruwe menolak ascender, mereka mungkin mendambakan bakat seperti orang yang haus juga membutuhkan air. Ditambah dengan rekomendasi kuat dari 10 murid sekte dalam, saya berasumsi bahwa memasuki sekte seharusnya tidak sulit. Bukankah itu benar, kakak magang senior Zhao? Petik 2. Ekspresi Zhao kun berkedip tak tentu dan bahkan berkedut dari waktu ke waktu. Tapi pada akhirnya, dia hanya bisa menganggup juga. Tidak ada pilihan, berada di bawah atap orang, tidak ada pilihan selain menundukkan kepala. Selain itu, apa yang Ye Yuan katakan benar, alkemis surgawi juga sangat langka di sekte surgawi jadetruwe. Dengan kekuatan jalur alkimia Ye Yuan, dia secara alami bisa mendapatkan pijakan yang kuat setelah dia pergi. Sama seperti itu, Ye Yuan menahan 4 orang Zhao kun, dan berangkat ke sekte surgawi jadetruwe. Adapun Lin Lan, Ye Yuan menyuruhnya tinggal di negara timur untuk saat ini. Dia, seorang ascender, membawa seorang murid ke dalam sekte, akan sangat mencolok. Zhao kun 4 orang tertekan. Mereka datang untuk menangkap orang. Pada akhirnya, mereka menjadi tawanan orang lain sekarang. Di negara timur, Ye Yuan menyelamatkan pangeran kedua dan menghukum mati pangeran sulung. Perebutan tahta akhirnya jatuh di bawah kepemilikan juga. Setelah menyelesaikan semuanya, Ye Yuan menahan ke 4 orang itu dan menuju ke sekte surgawi jadetruwe. Ye Yuan pergi ke sekte surgawi jadetruwe terlebih dahulu, untuk mencari rahasia gunung Heavenspan. Kedua, dia juga ingin menemukan cara untuk menyelamatkan Mulingswe. Sekte besar semacam ini dengan fondasi yang dalam memiliki banyak cara ajaib. Mungkin mereka memiliki metode untuk memadatkan jiwa surgawi. Tentu saja, pergi ke sekte surgawi jadetruwe memiliki beberapa risiko juga. Jika sekte itu memusuhi ascender, dia juga memiliki kemungkinan untuk menyerahkan dirinya ke dalam rahang harimau. Namun, dengan Zaukun tawar-menawar ini, Ye Yuan merasa bahwa kemungkinannya tidak tinggi. Ye Yuan yakin bahwa dengan kekuatan jalur alkimianya, dia akan bisa mendapatkan pijakan yang kuat di sekte surgawi jadetruwe. Adapun Juntian masalah ini, sebenarnya tidak dianggap merepotkan sama sekali. Katakan saja Juntian bertemu dengan roh sejati kelas 2 di hutan Inglite dan itu akan selesai. Kehidupan dan kematian di akin sekte luar, sekte itu pasti tidak memikirkannya. Adapun Ye Yuan, itu hanya kesalahpahaman. Memperoleh alkemis surgawi yang transcendent dan kehilangan di akin sekte luar yang tidak berarti. Menimbang mana yang lebih penting, dia percaya bahwa para penguasa di sekte dapat mengukur apakah akan maju atau mundur. Pergi ke sekte surgawi jadetruwe kali ini, perlu beberapa tahun trekking, dan melewati lebih dari 10 negara besar di tengah jalan. Negara-negara ini semua berada di bawah kekuasaan sekte surgawi jadetruwe. Sebulan kemudian, rombongan meninggalkan perbatasan negara timur dan tiba di perbatasan negara fajar kuno. Di depan mereka ada hamparan tanah tandus. Ye Yuan, kamu menggunakan racun untuk mengendalikan kami. Apakah kamu tidak takut para tetua sekte menemukannya? Xiao kun berkata dengan suara serius. Dia sombong di hati dan angkuh dalam cara. Jadi bagaimana dia bisa rela dikendalikan oleh Ye Yuan? Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu juga terlalu meremehkan seni racun jadet Sovereign Heaven yang nomor 1. Alasan mengapa saya memilih racun 7-7 Soul Recall secara alami karena tidak mudah untuk diketahui. Selama Anda semua minum obat saya tepat waktu, bahkan jika seorang alkemis surgawi kelas 3 ada di sini, mereka juga tidak akan menemukan bahwa Anda semua diracuni. Ini kecuali pembangkit tenaga listrik jadet Sovereign Heaven dari jadet Rue Heavenly Sec memeriksa kalian secara pribadi. Kecuali, apakah ada kemungkinan itu? Ekspresi Xiao kun berubah, merasa putus asa di hatinya. Memikirkan bagaimana dia harus hidup di bawah kekuasaan despotik Ye Yuan setiap hari mulai sekarang, dia praktis menjadi gila. Tapi apa yang bisa dilakukan orang gila? Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa melakukan pembunuhan besar kali ini. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar mengubur dirinya hidup-hidup pada akhirnya? Berpikir sampai di sini, amarahnya tidak mengenal batas dan satu kaki menendang tubuh Cheng Chong Shan, menendangnya terbang. Ini semua kamu, babi ini. Jika bukan karena Anda, bagaimana saya bisa dikendalikan oleh orang lain? Xiao kun berteriak. Sepanjang jalan, itu bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Cheng Chong Shan merangkak dan berkata dengan senyum dingin, Jika aku babi, bukankah kamu juga? Murid sekte dalam yang bermartabat yang berada di peringkat 10 besar benar-benar dijatuhkan oleh seseorang tanpa menyadarinya. Ketika Zhao kun mendengar itu, dia berkata dengan sangat marah, Sialan, ayahmu akan membunuhmu. Tiba-tiba, sosoknya berhenti. Karena dia menemukan bahwa seorang pendekar pedang berjubah putih sedang berjalan dengan tangan di belakang punggungnya. Tatapannya berubah menjadi niat, dan dia berteriak kaget, A. Ascender. Seorang Ascenderer stratum surgawi luhur tanpa batas. Kamu, kamu pendekar pedang berwajah giyok, Luo Yunxing. Bab 2572, 5 wilayah surgawi ringan. Pendekar pedang wajah giyok, Luo Yunxing. Ye Yuan melihat kedatangan itu dengan cemberut, bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang Ascender terpisah dari dirinya sendiri. Orang di depannya tidak menyembunyikan kekuatannya tetapi menunjukkannya secara terbuka. Aura yang mengesankan ini, dia jelas telah menembus lapisan surgawi luhur yang lebih besar, dan mencapai lapisan surgawi luhur tanpa batas. Selanjutnya, orang ini berjalan dengan tenang, tetapi seperti pedang tajam, memaksa orang sampai mereka tidak bisa membuka mata. Kuat. Ini adalah kesan pertama yang diberikan oleh Jade Vest Swartzman kepada Ye Yuan. Sedikit kehidmatan juga melintas di wajah Ye Yuan. Orang ini terlalu kuat, dia tidak bisa bersaing sama sekali. Melihat reaksi Zhao Kun dan yang lainnya, kedatangan itu tidak datang dengan niat ramah. Luo Yunxing berjalan perlahan, tampaknya lambat, tetapi pada kenyataannya cepat, tiba di depan mereka dalam beberapa nafas. Anak muda, ikut aku. True yang heavenly domain tidak cocok untukmu. Luo Yunxing menatap Ye Yuan dan berkata dengan dingin. Ye Yuan terkejut. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Luo Yunxing ini sebenarnya ada di sini untuk memintanya. Zhao Kun memasang wajah terkejut saat dia berkata, pendekar pedang wajah Giyok Luo Yunxing sebenarnya datang secara pribadi untuk menjadi pemandu. Ye Yuan bingung, sama sekali tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Meskipun dia telah tiba di Grand Bride Jade Complete Heaven selama beberapa tahun, itu hanya terbatas pada tanah terpencil di Eastward Country. Jadi dia tidak mengerti banyak hal. Seperti panduan ini. Ye Yuan memandang Luo Yunxing dan bertanya dengan cemberut, pemandu. Luo Yunxing tampaknya sangat sabar, berkata dengan senyum ringan, asjender tersebar di semua wilayah. Namun, di sekitar lima wilayah surgawi besar ini, selain dari lima wilayah surgawi terang, empat wilayah surgawi besar lainnya sangat menolak para asjender. Di wilayah itu, mereka akan membunuh di depan mata. Oleh karena itu, lima wilayah surgawi cahaya mengirim banyak pemandu untuk masuk jauh ke dalam empat wilayah surgawi yang besar, dan membimbing para pendaki ke wilayah surgawi lima cahaya. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia tiba-tiba menyadari. Lima wilayah surgawi cahaya melawan empat wilayah surgawi besar dengan kekuatan satu wilayah. Jadi mereka secara alami membutuhkan banyak kekuatan baru. Tetapi asjender tersebar di berbagai wilayah surgawi utama. Terlepas dari Five Light Heavenly Region, hanya ada sedikit asjender yang bisa bertahan. Oleh karena itu, itulah mengapa ada kebutuhan akan pemandu. Namun, melihat ekspresi Zhao Kun dan yang lainnya, Luo Yunxing ini memiliki status yang agak tinggi di antara para pemandu. Ye Yuan menggelengkan kepalanya, Maaf, saya tidak punya rencana untuk pergi ke Five Light Heavenly Region untuk saat ini. Mata Zhao Kun karena piring lebar, ekspresi heran di wajahnya. Itu adalah Luo Yunxing. Luo Yunxing datang untuk menjemputnya secara pribadi, seberapa besar wajah ini. Orang ini sebenarnya tidak membelinya. Tapi Luo Yunxing acu-ta'acu dan berkata sambil tersenyum, Kamu tidak bisa pergi ke Sekte Surgawi Jadetrui. Percayalah, jika Anda pergi ke Sekte Surgawi Jadetrui, Anda pasti akan mati. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, Aku tidak percaya itu. Luo Yunxing tampaknya sangat sabar dan berkata, Saya tahu bahwa kekuatan alkimia Anda adalah kepala dan bahu di atas semua yang lain, tetapi Anda tidak tahu sikap eselon atas Jadetrui Heavenly Sekte terhadap Aschenders. Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu, Oh, sikap apa? Luo Yunxing berkata, Semakin kuat dirimu, semakin mengkhawatirkan Sekte Surgawi Jadetrui terhadapmu. Karena nenek moyang pendiri Sekte Surgawi Jadetrui, yang Jadetrui, terluka para oleh kekuatan utama wilayah Surgawi 5 Cahayaku, dan pada akhirnya dia binasa. Dan harta tertinggi Sekte Surgawi Jadetrui, Gunung Heavenspun, juga hilang karena ini. Oleh karena itu, Sekte Surgawi Jadetrui sangat bermusuhan dengan para Aschender. Jika Anda pergi ke Sekte Surgawi Jadetrui, Anda pasti akan mati. Setelah Ye Yuan mendengar, hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka bahwa Yan Jadetrui benar-benar mati di tangan kekuatan utama Five Light Heavenly Region. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Luo Yunxing, maka dia benar-benar akan masuk ke dalam jebakan jika dia pergi ke Sekte Surgawi Jadetrui. Ye Yuan memandang Zhao Kun dan berkata dengan suara serius, apakah yang dia katakan itu benar. Zhao Kun memiliki wajah kosong saat dia berkata, Aku. Aku tidak tahu. Luo Yunxing tersenyum dan berkata, hal ini, sangat sedikit murid biasa yang mengetahuinya, hanya orang-orang tua yang tidak tahu apa-apa. Tetapi di Sekte Surgawi Jadetrui, mereka sangat antagonis terhadap Aschenders. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam, tampak agak ragu-ragu. Luo Yunxing melanjutkan, Apakah yang saya katakan itu nyata atau palsu, Anda tentu akan tahu di masa depan. Tapi itu jelas tidak layak bagi Anda untuk pergi dan mengambil risiko sekarang. Anda pria yang pintar, jadi Anda tahu apa dan bagaimana Anda harus memilih. Ye Yuan memandang Luo Yunxing dan berkata, kamu tampaknya sangat memahamiku. Luo Yunxing tersenyum dan berkata, Aku sudah bersembunyi di kota Kekaisaran Timur selama hampir 10 tahun. Jika bukan karena Anda tiba-tiba ingin pergi ke Sekte Surgawi Jadetrui, saya juga tidak akan menunjukkan diri. Jika saya mengambil tindakan di sini, saya percaya bahwa Sekte Surgawi Jadetrui tidak akan melampiaskan kemarahan mereka pada negara timur juga. Petik 2. Ye Yuan diam-diam terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar diawasi selama 10 tahun. Tapi Luo Yunxing memang sudah mempertimbangkan banyak hal untuknya. Dia tahu bahwa dia sangat menghargai koneksi di negara timur, jadi dia sengaja memilih untuk mengambil tindakan di perbatasan antara kedua negara. Dengan kekuatan Luo Yunxing, keinginan untuk membawanya pergi secara paksa tidak membutuhkan usaha sama sekali. Tapi, tingkat pembangkit tenaga listrik ini sebenarnya rendah baginya selama 10 tahun. Selanjutnya, dia membujuknya dengan sabar di sini. Jelas, dia sangat menghormatinya. Luo Yunxing bisa dikatakan telah memperlakukannya dengan sangat sopan. Jika dia masih tidak masuk akal, itu tidak bisa dibenarkan lagi. Ye Yuan mengambil keputusan dan berkata, Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Luo Yunxing tersenyum sedikit dan berkata, Terima kasih banyak, Saudara Ye, atas pengertianmu. Gedebuk. Tepat pada saat ini, Zhao Kun tiba-tiba berlutut dan terisak, Tuan Luo, selamatkan hidup kami. Jelas, mereka sangat takut pada Luo Yunxing ini. Luo Yunxing tidak berbicara, beberapa garis cahaya dingin melintas dan keempat orang itu terbunuh seketika. Murid Ye Yuan mengerut. Dengan penglihatannya, dia sebenarnya tidak melihat bagaimana Luo Yunxing melepaskan pedangnya. Kuat. Benar-benar sangat kuat. Empat orang sekarat, Luo Yunxing tampaknya telah melakukan hal yang tidak penting dan masih tersenyum tipis ketika dia berkata, Pedangku sangat mudah dikenali. Sekte surgawi jadetrui tidak akan melampiaskan kemarahan mereka pada negara timur. Sekarang, apa lagi yang ingin kamu tanyakan? Luo Yunxing membunuh orang untuk memberitahu sekte surgawi jadetrui bahwa dia yang melakukannya. Dengan cara ini, ujung tombak jadetrui sekte surgawi akan diarahkan padanya dan bukan negara ke timur. Pertimbangan yang dia tunjukkan untuk Yeyuan benar-benar sangat bijaksana. Yeyuan sangat menyadari bahwa Luo Yunxing sangat menghargainya, sebenarnya dia menyukai kemampuannya untuk memurnikan pil. Aschenders tidak dapat memperbaiki pil. Jadi alkemis surgawi lima cahaya wilayah surgawi pasti sangat langka. Lebih jauh lagi, karena dibatasi oleh afinitas, standar para alkemis surgawi di sana sepertinya juga tidak terlalu bagus. Oleh karena itu, itulah mengapa pembangkit tenaga listrik top seperti Luo Yunxing akan mengesampingkan egonya dan berbicara dengannya sebagai rekan. Yeyuan berkata dengan dingin, aku ingin tahu tentang masalah Five Light Heavenly Region. Luo Yunxing sedikit menganggup dan mulai berbicara tanpa lelah. Ternyata wilayah di mana lima wilayah surgawi besar ini berada hanyalah sudut dari surga lengkap Grand Bright Jade. Itu disebut Benua Rain Clear. Di Benua Rain Clear, awalnya hanya ada empat wilayah surgawi yang besar. Tidak ada lima wilayah surgawi cahaya. Pasukan asli selalu menjaga sikap tekanan tinggi terhadap Aschenders. Aschenders yang tak terhitung jumlahnya tewas di bawah tangan pasukan pribumi. Para Aschenders secara alami tidak mau mengundurkan diri sampai mati. Oleh karena itu, mereka bergabung dan melawan faksi-faksi pribumi. Aschenders memiliki potensi tak terbatas, begitu mereka mendapatkan pijakan, kekuatan mereka sangat kuat. Tapi Aschenders terlalu tersebar dan terlalu sedikit dibandingkan dengan faksi asli. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, berapa banyak perang yang telah dialami, dan berapa banyak Aschenders yang meninggal, sebelum mereka dengan paksa mengukir sepotong wilayah surgawi yang disebut wilayah lima cahaya surgawi. Sejak itu, lima wilayah surgawi cahaya menjadi salah satu dari lima wilayah surgawi agung. Bab 2573, Kota Banteng Hijau. Saya tidak tahu mengapa Anda harus pergi ke sekte surgawi jadetrui, tetapi jika Anda pergi sekarang, tidak ada bedanya dengan mencari kematian, kata Luo Yunxing dengan dingin. Meskipun lima wilayah surgawi besar telah ada berdampingan untuk waktu yang lama, gesekan di antara mereka tidak pernah berhenti sebelumnya. Terutama lima wilayah surgawi cahaya dan empat wilayah surgawi besar lainnya, mereka praktis tidak cocok seperti api dan air. Saat itu, Yan Jadetrui tiba-tiba muncul, menyapu True Yang Heavenly Domain. Dia memimpin Jadetrui Heavenly Sek menjadi sekte besar nomor satu True Yang Heavenly Domain. Kemudian, Yan Jadetrui bekerja sama dengan tiga wilayah surgawi besar lainnya untuk mengepung lima wilayah surgawi cahaya. Pertempuran itu terjadi sampai mayat mengambang membentang 10 ribu mil. Namun, di era itu, seorang jenius yang lebih mengerikan muncul di lima wilayah surgawi cahaya, yang disebut Zuobufan. Dia memimpin lima wilayah surgawi cahaya dan membunuh sampai langit dan bumi redup, dan matahari dan bulan tanpa cahaya. Zuobufan bahkan mengalahkan Yan Jadetrui dan empat kekuatan besar lainnya dengan kekuatannya sendiri, dan dia melukai lawan-lawannya dengan parah. Sejak itu, lima wilayah surgawi cahaya akhirnya stabil di bawah serangan menjepit dari empat wilayah surgawi yang besar. Tentu saja, setelah masalah ini, lima wilayah surgawi besar menderita kehilangan vitalitas yang besar dan memasuki tahap pemulihan dan istirahat. Setelah Ye Yuan mendengar, dia akhirnya memiliki pemahaman tentang sejarah benua Rainclear. Agaknya, Gunung Heavenspun rusak parah setelah pertempuran itu, itulah sebabnya Yan Jadetrui akan memelihara Gunung Heavenspun dengan Dunia Heavenspun sebagai makanan ternak. Hanya saja apa yang terjadi kemudian, tidak ada yang mengetahuinya. Tapi tidak peduli apa, Dunia Heavenspun akhirnya lolos dari bencana ini. Ye Yuan menganggup dan berkata, Baiklah, masalah ini, anggap saja aku berutang budi pada senior Luo. Ketika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya pasti akan membayarnya. Luo Yunxing muncul saat ini setara dengan menyelamatkan hidup Ye Yuan. Bantuan ini, Ye Yuan secara alami harus membayarnya. Setelah pertempuran itu, sekte surgawi Jadetrui jatuh ke dalam kemunduran, mereka secara alami membenci ascender sampai ke tulang. Luo Yunxing tersenyum dan berkata, mendapatkan janji saudara Ye, Luo ini merasa terbebani oleh bantuan yang tak terduga. Lima wilayah surgawi cahaya saya sangat kekurangan alkemis surgawi. Dengan kemampuan broter Ye, Anda pasti akan menjadi orang besar di masa depan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Luo senior terlalu baik. Ingin tahu bagaimana situasi di lima wilayah surgawi cahaya ini. Petik 2 Menyebutkan hal ini, sedikit kesedihan melintas di sudut alis Luo Yunxing, dan dia berkata, sebenarnya, situasi wilayah lima cahaya surgawi ku juga tidak optimis saat ini. Lima wilayah surgawi cahaya milik lima sekte surgawi yang besar. Awalnya, di bawah pimpinan Lord Zuo, lima sekte besar surgawi menyatukan upaya mereka dan satu pikiran, kekuatan mereka menakjubkan. Tetapi setelah pertempuran itu, Tuan Zuo juga menghilang, dan lima sekte besar surgawi tidak memiliki pemimpin. Tidak ada yang bisa meyakinkan yang lain, masing-masing mengatur diri mereka sendiri. Luo ini milik sekte barat, sekte surgawi aman bela diri, yang bertanggung jawab atas domen surgawi yang sejati. Ye Yuan berkata, kalau begitu, setelah aku memasuki wilayah surgawi lima cahaya, aku juga akan memasuki sekte surgawi aman bela diri. Luo Yunxing tersenyum ringan dan berkata, setelah ascender biasa dipimpin, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan sekte surgawi. Mereka harus melalui ujian sekte surgawi sebelum mereka dapat menjadi murid sekte luar. Terlebih lagi, kebanyakan orang hanya bisa memasuki negara bawahan. Tentu saja, dengan cara saudara Ye, prosedur yang rumit ini tentu saja tidak perlu. Saat dia berkata, Luo Yunxing memberi Ye Yuan token berwarna hijau dan berkata, sekte surgawi aman bela diriku memiliki warna biru, merah, hijau, dan ungu, sesuai dengan empat tingkat pelindung, dengan pelindung ungu memiliki status tertinggi. Token sayap hijau ini mewakili identitas pelindung sayap hijau. Ketika Anda memegang token ini, status Anda di sekte surgawi aman bela diri akan menjadi yang kedua setelah Luo ini. Ye Yuan mengambil token dengan agak terkejut, tidak menyangka Luo Yunxing benar-benar memberinya status setinggi itu secara tiba-tiba. Tidak perlu berpikir bahwa dia juga tahu bahwa pelindung sayap hijau pasti membutuhkan kekuatan stratum surgawi luhur tanpa batas sebelum itu bisa diberikan. Tapi, dia memberikannya kepadanya, lapisan surgawi yang lebih rendah ini. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata, Terima kasih banyak, Senior Luo. Luo Yunxing tersenyum ringan dan berkata, Luo ini telah bersembunyi selama 10 tahun dan tahu banyak tentang saudara Ye. Saya tahu bahwa token sayap hijau ini mungkin rendah. Tetapi ranah kultivasi Anda saat ini rendah. Sulit untuk meyakinkan masa jika diberi status terlalu tinggi juga. Luo ini sangat menantikan Broter Ye yang menakjubkan dunia dengan satu prestasi brilian di Marsial Sekur Sekte Surgawi. Baiklah, ini sudah larut. Ayo cepat ke perbatasan dulu. Akan ada seseorang di sana untuk mengirim kalian ke Sekte Surgawi aman bela diri. Petik 2 Ye Yuan mengangguk sedikit dan mengikuti Luo Yunxing dan pergi. Sebelum berangkat, keduanya diam-diam menyelinap ke Eastward Country dan membawa Linlan pergi. Green Bull Town, sebuah kota kecil di perbatasan True Yang Heavenly Domain dan Five Light Heavenly Region. Ye Yuan tiga orang berjalan kaki 10 ribu mil dan akhirnya tiba di sini setelah setengah tahun. Sekte Surgawi aman bela diri telah menyiapkan banyak titik panduan di perbatasan. Kota Banteng Hijau adalah salah satunya. Saat memasuki Kota Banteng Hijau, ekspresi Luo Yunxing tiba-tiba menjadi gelap. Green Bull Town sudah menjadi gurun. Di dalam kota, ada mayat di mana-mana dengan banyak korban. Tuh Tuan Luo, kamu, kamu akhirnya kembali. Pada saat ini, seorang pria parubaya datang untuk menyambut mereka, dengan ekspresi gembira ketika dia melihat Luo Yunxing. Pria parubaya itu dipenuhi luka di sekujur tubuhnya, terlihat sangat menyedihkan. Luo Yunxing mengerutkan kening dan berkata, Yao King, ada apa? Yao King mengeluh sambil menangis, Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Banyak poin panduan kami terungkap. Leng Dongyu membawa sejumlah besar ahli dan mengobrak-abrik banyak poin panduan kami. Kami menderita banyak korban. Baru kemarin, sekelompok ahli dari Jadet Rue Heavenly Sek tiba-tiba menyerang Green Bull Town. Lord Ding Sao tewas dalam pertempuran. Dari beberapa ratus ascender di kota, korbannya lebih dari 70 persen. Kami, kami tidak bisa menelan penghinaan ini. Tatapan Luo Yunxing berangsur-angsur menjadi dingin. Ye Yuan merasakan niat membunuh dari tubuhnya. Leng Dongyu, hu hu, sangat bagus. Senyum Luo Yunxing membuat semua orang kedinginan. Dia berkata kepada Yao King, Kamu mengumpulkan sisa-sisa pasukan yang kalah dan mundur ke sekte surgawi terlebih dahulu. Biarkan saya menangani masalah di sini. Petik 2. Yao King menjawab, Iya. Luo Yunxing menoleh ke Ye Yuan lagi dan berkata, Saudara Ye, saya awalnya berencana mengirim Anda kembali ke sekte secara pribadi. Melihatnya sekarang, sepertinya tidak mungkin. Sepanjang jalan, Yao King akan mengantar kalian semua kembali ke sekte. Ye Yuan menganggup dan berkata, Senior Luo, silakan saja. Ye ini tidak terlalu munafik. Saya punya beberapa tipuan kecil di sini, mereka tidak memiliki banyak efek pada stratum surgawi sublim tanpa batas, tetapi mereka mungkin memiliki beberapa efek pada saat-saat kritis. Perjalanan senior Luo akan berbahaya, mengapa kamu tidak membawanya? Luo Yunxing tidak berkomitmen terhadap ini, tapi dia tidak bisa mengesampingkan wajah Ye Yuan. Dia mengambilnya dan berkata, Maka tidak sopan jika Luo ini menolak. Setelah Luo ini kembali ke sekte, Aku akan minum denganmu. Saya pergi. Suaranya belum memudar ketika seluruh orangnya sudah berubah menjadi gumpalan asap hijau, menghilang. Mendengar percakapan dua orang itu, Yao Qing sangat terkejut di dalam hatinya. Lord Luo benar-benar memanggil stratum surgawi yang lebih rendah sebagai saudaranya. Hanya apa asal anak ini? Yao Qing tidak berani lalai dan berkata kepada Ye Yuan, Adik laki-laki ini, Yao ini akan membawamu ke tempat istirahat dulu. Kita akan berangkat besok pagi. Ye Yuan menganggup dan berkata, Aku harus menyusahkan saudara Yao. Lin Lan, Anda mengikuti broter Yao dan melihat apakah Anda dapat membantu dengan apapun. Petik 2. Lin Lan membungkuk dan berkata, Ya, Tuan. Yao Qing terkejut. Melihat Lin Lan dengan aneh, Dia berkata dengan terkejut, Kamu bukan seorang ascender. Lin Lan berkata, Lin ini adalah alkemis surgawi kelas 2. Mungkin aku bisa membantu. Saat Yao Qing mendengar, Dia bahkan lebih terkejut. Seorang alkemis surgawi kelas 2 yang ditinggikan benar-benar mengakui seorang ascender sebagai tuannya. Tatapannya saat melihat Ye Yuan penuh dengan keraguan. Orang seperti apa orang ini? Bab 2.574 dihidupkan kembali. Sepanjang malam, Lin Lan menjadi orang tersibuk di Green Bull Town. Tentu saja, Dia juga menjadi orang yang paling dihormati. Seorang alkemis surgawi kelas 2 memperlakukan para ascender ini tanpa mengudara. Orang-orang ini berubah dari skeptis di awal menjadi sangat hormat di kemudian hari. Tuan Lin, Anda benar-benar seorang dokter pembuat keajaiban. Hanya dengan beberapa gerakan, Sebagian besar luka dalamku telah sembuh. Tuan Lin, Tanpamu, Tidak tahu berapa banyak dari kita yang harus mati kali ini. Tuan Lin, Cepatlah dan bantu aku melihat. Aku sudah menunggu lama. Melihat penampilan yang memujanya, Lin Lan merasa sangat puas. Dia pernah memegang kekuasaan dan pengaruh yang luar biasa, Jauh dari masa dan kenyataan. Dia pernah tersesat di dalamnya. Baru sekarang dia mengerti bahwa orang-orang hanya takut padanya, Dan tidak memiliki rasa hormat. Tapi sekarang, Para ascender di sini hanya menghormati dia dan tidak takut. Perasaan dibutuhkan oleh orang-orang ini luar biasa. Selanjutnya, Dia semakin merasa bahwa Ye Yuan tidak terduga. Setelah mendapatkan bimbingan Ye Yuan, Keterampilan medisnya dan alkimia dao meningkat pesat. Hanya pada saat ini dia mengerti bahwa apa yang dia mainkan di masa lalu, Hanyalah permainan anak-anak. Di masa lalu, Dia merasa jalan di depan matanya semakin sempit. Tapi sekarang, Dia merasa bahwa itu adalah jalan yang lebar di depan. Mengjilat untuk apa? Menekan untuk apa? Dari mana bocah kurang ajar ini berasal? Apakah Anda tidak memiliki kesadaran sipil? Terus meremas, Apakah kamu percaya bahwa ayahmu akan memukulmu? Di belakang, Suara tidak sabar tiba-tiba datang. Kakak ini, Bisakah kamu permisi sedikit? Di luar rumah Lin Lan, Itu dikelilingi sampai bahkan air tidak bisa merembes. Ye Yuan tidak dapat masuk dan hanya bisa memberi tahu orang-orang di depan. Duan Tau menoleh dan melihat Ye Yuan, Dan berkata dengan cemberut, Membuat keributan untuk apa? Tidakkah kamu melihat bahwa Tuan Lin sedang merawat seseorang? Ingin menemukannya untuk dirawat? Antri di belakang. Petik 2 Ye Yuan terdiam dan berkata, Saya disini bukan untuk perawatan. Saya disini untuk menemukan Lin Lan. Petik 2 Saat Duan Tau mendengar, Dia bahkan lebih marah dan berkata, Kurang ajar. Apakah nama Master Lin bisa Anda panggil? Tersesat di satu sisi. Jika kamu mengganggu Tuan Lin, Ayahmu akan mencabik-cabikmu. Duan Tau adalah bos dari kelompok Aschenders ini, Kekuatannya menjadi yang terkuat, Sudah mencapai penyelesaian besar dari alam surga sublime yang lebih rendah. Ketertiban disini juga dipertahankan olehnya. Melihat bahwa Ye Yuan benar-benar ingin masuk tanpa mengantri, Dia adalah orang pertama yang marah. Ye Yuan tidak berdaya. Selanjutnya, Dia juga tidak ingin mengganggu perawatan Lin Lan, Jadi dia pergi ke satu sisi untuk menunggu. Melihat bahwa Ye Yuan sangat patuh, Duan Tau tersenyum dingin dan berkata, Pengecut. Memotong antrian di depan kakak Duan Anda, Benar-benar lelah hidup. Petik 2 Ketika yang lain melihat bahwa Ye Yuan seperti ini, Mereka semua menanggapi dengan tertawa terbahak-bahak. Ye Yuan tidak bisa diganggu dengannya dan menemukan tempat untuk berdiri. Sudut ini hanya bisa bagus melihat adegan perawatan Lin Lan melalui mahkota. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Lin Lan akhirnya selesai merawat semua orang sebelum berencana pergi mencari Ye Yuan. Tuan Lin keluar, Cepat beri jalan. Duan Tau buru-buru berkata, Heheheh, Metode guru Lin telah benar-benar mencapai puncak kesempurnaan, Benar-benar seorang dokter surgawi. Saya mewakili para pendaki kota Banteng Hijau untuk mengucapkan terima kasih kepada guru Lin, Puji Duan Tau dengan kekaguman. Kata-katanya datang dari lubuk hatinya. Banyak orang terluka parah dan mungkin akan gagal jika mereka tidak menerima perawatan tepat waktu. Lin Lan tersenyum dan berkata, Sama-sama. Duan Tau berkata, Tuan Lin, Tuan Yao berkata bahwa dia pergi untuk mengatur masalah penarikan, Dan akan datang dan menemuimu sebentar lagi. Lin Lan mengangguk sedikit tetapi berjalan keluar. Begitu dia keluar, Dia melihat Ye Yuan. Duan Tau melihat Ye Yuan juga dan berkata dengan cemberut, Berat, kenapa kamu masih di sini? Karena Anda tidak terluka, Pergilah ke Lord Yao di sana untuk membantu, Dia membutuhkan orang di sana. Cepat enyahlah. Selesai berbicara, Dia buru-buru menjelaskan kepada Lin Lan, Tuan Lin, Bocah ini baru saja ingin mengantre, Dan dikejar ke satu sisi olehku. Duan Tau saat ini berbicara tanpa lelah, Tetapi Lin Lan tiba di depan Ye Yuan. Dia baru saja akan membungkut, Tetapi dia mendengar Ye Yuan berkata, Teknik aku puntur Te Yuan 30% terlalu berat, Esensi surga Witui Going tidak memiliki aura yang cukup stabil, Jumlah rumput penghenti wewangian sedikit lebih dari 5 gram. Petik 2 Ye Yuan mengatakan banyak hal dalam satu nafas. Pada awalnya, semua orang agak bingung. Tetapi segera, mereka menemukan bahwa apa yang Ye Yuan katakan adalah metode dan dosis yang Lin Lan perlakukan orang-orang tadi. Setelah Duan Tau mendengar, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Bocah, kamu pikir kamu siapa, untuk benar-benar berani mengajar guru Lin. Strategi surgawi sublime yang sangat kecil sebenarnya memberikan petunjuk kepada alkemis surgawi kelas 2. Kamu gila. Tuan Lin, kamu pergi dulu. Mari kita urus orang bodoh ini. Segera, serangkaian tawa datang dari sekitar. Aleser, sublime heavenly stratum sebenarnya memberikan petunjuk kepada alkemis surgawi kelas 2. Adegan ini benar-benar sangat lucu. Namun, Ye Yuan mengabaikan mereka dan terus berbicara sendiri. Duan Tau menjadi tidak sabar dan memarahi. Bocah, Tuan Lin tidak akan tawar-menawar denganmu dan kamu pamer. Apakah Anda sudah selesai? Apakah kamu percaya bahwa ayahmu akan memusnahkanmu sekarang? Duan Tau menggulung lengan bajunya dan hendak bergerak melawan Ye Yuan. Tetapi saat ini, Ye Yuan juga baru saja selesai berbicara. Lin Lan membungkuk dan berkata, Terima kasih, Guru, atas bimbingan Anda. Ye Yuan menganggup dan berkata, Ketekunan bisa menutupi kelemahanmu, tapi bakatmu agak buruk. Untungnya, Anda menyadari kebenaran tepat waktu. Berlatihlah lebih banyak dan Anda akan dapat memahaminya. Ya Tuan, Lin Lan membungkuk dengan saleh lagi. Semua orang di sekitar benar-benar tercengang. Terutama Duan Tau, dia membeku di sana dengan sangat canggung. Em Tuan, apa yang baru saja Tuan Lin panggil? Ah, apa aku salah dengar? Apa lelucon? Tuan Lin sebenarnya mengakui lapisan surgawi yang lebih rendah sebagai tuannya. Itu benar, itu pasti lelucon. Huhu, Tuan Lin bercanda dengan semua orang. Petik 2 Kerumunan meledak menjadi keributan sekaligus. Mereka semua menunggu untuk menonton pertunjukan Ye Yuan. Pada akhirnya, Lin Lan benar-benar membungkuk. Lin Lan tampak sangat hormat di depan Ye Yuan. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Tetapi tepat pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Murid Duan Tau dan yang lainnya menyusut, melihat para pendatang dengan tatapan takjub. M. Maliang, Du Kian, A. Apakah kalian tidak mati? Bagaimana? Bagaimana Anda hidup kembali? Duan Tau berkata dengan ngeri. Yao King memimpin beberapa orang dan muncul. Kerumunan meledak lagi. Karena beberapa orang di belakang Yao King semuanya adalah orang-orang yang telah dipastikan mati. Selanjutnya, mereka semua dibuang ketumpukan orang mati. Sekarang, mereka benar-benar muncul di depan mereka dengan sangat baik. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan? Bagaimana ini mungkin, kalian sebenarnya tidak mati? Tunggu, mungkinkah kalian semua dimurnikan menjadi boneka oleh seseorang? Benar, pasti begitu. Ketika Maliang mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan sangat marah, Jiang yang tolol. Kau lah yang disempurnakan menjadi boneka. Sialan, saya diselamatkan oleh Tuan Ye. Namun Anda benar-benar mengutuk saya untuk mati. Beberapa orang tiba di depan Ye Yuan, membungkuk ke tanah, dan berkata, Kami berterima kasih kepada Guru Ye atas rahmatmu dalam menyelamatkan hidup kami. Kebaikan ini akan terukir di hati kami. Ye Yuan membiarkan Lin Lan datang ke sini dan merawat para Ascender. Jadi dia secara alami tidak akan menganggur sendiri. Dia pergi ke mereka yang hampir mati dan tidak bisa diselamatkan, dan dia dengan paksa menyelamatkan empat nyawa dari antara mereka. Keempat orang ini justru maliang empat orang. Yao Qing menatap Ye Yuan dengan wajah terkejut. Ketika dia melihat beberapa orang ini sebelumnya, dia juga sangat ketakutan. Bagaimana orang mati hidup kembali? Tetapi hanya setelah mendengar maliang dan yang lainnya dia mengerti bahwa ternyata, mereka benar-benar dihidupkan kembali oleh Ye Yuan. Bab 2575, menindas orang. Ini, ini lelucon, kan, kalian sudah dipastikan mati saat itu. Yuan Tao memiliki ekspresi ngeri, penuh ketidakpercayaan. Terutama Dukian, dia secara pribadi memeriksanya, dan dia benar-benar lebih mati daripada mati. Bagaimana mungkin dia bisa hidup kembali? Dukian mencibir dan berkata, Saya pikir saya juga sudah mati, tetapi saya diselamatkan oleh Tuan Ye. Nyawa ayahmu akan menjadi milik Tuan Ye di masa depan. Malian juga berkata, Benar, ayahmu adalah seseorang yang telah meninggal satu kali. Nyawa ini akan dijual kepada Tuan Ye di masa depan. Empat orang yang dihidupkan kembali mengungkapkan sikap mereka satu demi satu. Mereka semua tahu seberapa parah luka mereka saat itu. Itu benar, harus dikatakan bahwa mereka adalah orang mati. Tapi Ye Yuan sebenarnya memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati, dengan paksa menyeret mereka kembali dari Aula Raja Yama. Duan Tau, sekelompok orang ini memandang ke arah Ye Yuan dengan ekspresi takjub, kaget tak bisa berkata-kata. Mereka berpikir bahwa Ye Yuan adalah seorang oportunis plus pengecut. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah orang yang hebat. Master Lin yang mereka sembah sebenarnya adalah murid Ye Yuan. Jika bukan karena melihat dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya sama sekali. Ternyata Saudara Ye sebenarnya adalah seorang dokter pembuat keajaiban. Tidak heran Lord Luo secara pribadi membimbing Anda. Tuan dan murid Saudara Ye sangat membantu kota banteng hijau kami. Seperti yang dikatakan Yao King, dia membungkuk pada Ye Yuan. Apa? Tuan Yao? Tuan Luo yang Anda bicarakan, mungkinkah? Pendekar pedang berwajah giyok, Tuan Luo Yun Xing. Duan Tau berseru kaget. Yao King menganggup dan berkata, siapa lagi selain dia? Itu sebenarnya dia. Tuan Luo benar-benar datang untuk membimbing Tuan Ye secara pribadi. Ini adalah kehormatan besar. Biasanya, hanya beberapa lapisan surgawi luhur agung yang akan dikirim untuk membimbing para ascender ini. Sejumlah kecil akan mengirimkan pembangkit tenaga listrik stratum surgawi sublim tanpa batas. Tapi tidak ada yang bisa membuat Luo Yun Xing secara pribadi membimbing ascenderder sama sekali. Tapi Ye Yuan sebenarnya bisa menjadikan Lord Luo Yun Xing sebagai pemandu secara pribadi. Ini sendiri menunjukkan banyak masalah. Beberapa dari ascender ini telah tinggal di Green Bull Town untuk waktu yang lama dan secara alami mengetahui reputasi menakjubkan Luo Yun Xing. Ini adalah pukulan besar yang membuat bahkan seluruh sekte surgawi jadet Rue sangat khawatir. Sangat sulit bagi mereka untuk melihat Luo Yun Xing sekali saja, apalagi berbicara tentang dibimbing secara pribadi. Ini, ini, yang rendahan ini memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Tuan Ye, tolong hukum. Dahi Duan Tao berkeringat dingin dan dia berkata dengan hormat. Ye Yuan berkata dengan dingin, ini bukan masalah besar. Tidak perlu mempermasalahkannya. Ini sudah larut. Saudara Yao, ayo berangkat. Yao Xing menganggup dan mengambil perahu terbang dari gelang penyimpanan yang dibawanya. Rombongan itu menaiki perahu terbang dan melesat pergi. Sekte surgawi aman bela diri, yang tersembunyi di antara sepuluh ribu gunung, memiliki suasana yang megah dan megah. Tempat ini mengumpulkan energi spiritual surga dan bumi, dan ada tanda-tanda samar naga berjingkrak sejauh sepuluh ribu mil. Semua orang mendarat, dan mereka terpana oleh pemandangan di depan mata mereka. Sekte surgawi aman bela diriku adalah salah satu dari lima sekte surgawi besar di wilayah surgawi lima cahaya. Ini jauh lebih kuat dari sekte surgawi jadetruwe juga. Namun, ingin tetap di sekte, itu harus bergantung pada bakat dan kekuatanmu, kata Yao Qing. Heh, Tuan Yao, aku, bakat Duan Tao, adalah satu dari sejuta. Secara alami tidak sulit untuk memasuki sekte surgawi. Duan Tao berkata dengan percaya diri. Yao Qing tidak bisa menahan tawa saat dia berkata, tidak ada gunanya bagimu untuk menyombongkan diri di sini padaku. Mereka yang mampu naik ke 33 surga, mana yang bukan bakat luar biasa. Tapi itu juga hanya di duniamu. 33 surga tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Hanya memiliki bakat bagus dalam cabai kecil tidak ada gunanya. Duan Tao masih tidak percaya dan diam-diam menahannya. Ascender lainnya secara alami juga tidak mempercayainya. Agar orang-orang ini dapat naik dari cabai kecil atau triciliokosmos besar, mereka semua maju di tengah pembantaian dan tumbuh di tengah perjuangan. Masing-masing memiliki bakat terbaik. Seberapa angku hati dan angku orang-orang ini? Bagaimana mereka bisa percaya bahwa mereka tidak dapat lulus penilaian sekte belaka? Yao Qing memimpin semua orang ke puncak gunung di barisan depan dan berkata kepada semua orang, penilaian sekte surgawi adalah setiap 10 tahun sekali. Insiden ini terjadi tiba-tiba, jadi kami kembali ke sekte surgawi lebih awal. Masih ada satu tahun untuk penilaian sekte. Periode waktu ini, Anda akan berkultivasi di sini. Tempat ini adalah tempat tinggal para pelayan. Meskipun Anda semua tidak perlu melakukan tugas lain-lain, Anda masih akan tunduk pada batasan sekte surgawi. Tentu saja, jika ada yang tidak tahan, Anda dapat meninggalkan sekte surgawi dan memasuki negara biasa. Yang mulia, apa yang tidak bisa ditahan? Bukankah hanya satu tahun? Itu akan berlalu dengan sangat cepat, kata Duan Tau acuh-ta'acuh. Yao Qing hanya tersenyum dan tidak berbicara. Dia menoleh ke Ye Yuan dan berkata, Saudara Ye, saya telah mengatur tempat tinggal kelas satu untuk Anda, ikuti saya. Semua orang secara alami tidak keberatan mengenai hal ini. Yao Qing mengatur halaman untuk Ye Yuan dan membuatnya tinggal bersama Lin Lan. Menenangkan Ye Yuan, Yao Qing kembali ke sekte. Dia harus melaporkan masalah Green Bull Town ke sekte tersebut. Luo Yunxing pergi dengan tergesa-gesa dan tidak punya waktu untuk menyerahkan banyak hal. Ye Yuan adalah orang asing di negeri asing di sekte surgawi aman beladiri. Secara alami tidak nyaman untuk menunjukkan identitasnya sebagai pelindung juga. Semuanya masih harus menunggu Luo Yunxing kembali sebelum berbicara. Lagi pula, lapisan surgawi yang lebih rendah yang mengambil posisi sebagai pelindung sekte surgawi itu sangat keterlaluan. Ye Yuan juga bukan pemula yang masih muda dan tidak berpengalaman. Dia secara alami tidak akan berpikir bahwa sekte surgawi aman beladiri adalah surga dunia lain. Pada kenyataannya, cara Ye Yuan melihatnya, lingkungan hidup Five Light Heavenly Region mungkin lebih kejam daripada True Young Heavenly Domain. Bagaimanapun, Asgender adalah orang-orang yang menentukan dalam melakukan pembunuhan, kepribadian mereka sangat berbeda dari pembangkit tenaga listrik asli. Apa yang diharapkan benar, keesokan harinya, sesuatu sudah terjadi. Duan Tao, Maliang, dan yang lainnya, semuanya pergi mencari Ye Yuan dengan hidung berdarah dan wajah bengkak. Salah satu kaki Duan Tao benar-benar patah secara langsung, bahkan tulangnya menyembul keluar. Melihat beberapa orang, Ye Yuan berkata tanpa berkata-kata, beberapa dari kalian benar-benar dapat menyebabkan masalah. Hanya satu hari dan kalian sudah bentrok dengan para pelayan itu. Petik 2 Duan Tao meringis kesakitan dan berkata, Tuan Ye, mereka terlalu banyak menindas orang. Maliang juga berkata, iya, bahwa Lizuo tidak masuk akal, dia datang menemui kami pagi ini, dan membuat kami masing-masing menyerahkan 30 keping kristal surgawi sesuai dengan jumlah orang. Kurang satu bagian, patahkan satu kaki. Untuk beberapa dari kita, situasi kita sedikit lebih baik dan masih bisa menyerahkannya. Tetapi sebagian besar orang tidak dapat mengeluarkan begitu banyak kristal surgawi. Duan Tao sangat marah dan bertengkar dengan Lizuo itu. Pada akhirnya, menjadi seperti ini. Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu, pelayan itu seharusnya tidak mencapai lapisan surgawi yang lebih agung juga, kan? Duan Tao, kamu berada di penyelesaian besar Griter Sublime Heaven Realm, namun kamu sebenarnya bukan tandingan. Petik 2 Saat Duan Tao mendengar, dia ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Dia hanya berani mengambil tindakan karena dia melihat bahwa pihak lain memiliki kekuatan yang mirip dengannya. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia bahkan tidak selamat dari tiga gerakan dan lumpuh? Mali yang berkata, pelayan ini benar-benar sangat kuat. Kekuatan Duan Tao adalah yang terkuat di antara kita. Tapi dia sebenarnya lumpuh dalam tiga gerakan. Mereka bahkan mengatakan bahwa besok adalah batas waktunya. Jika kita tidak bisa menyerahkan kristal surgawi, setiap orang akan patah dua kaki. Petik 2 Jika Anda sudah begitu patuh sebelumnya, tidakkah Anda tidak perlu menderita kesulitan fisik lagi? Lizuo menimbang kristal surgawi di tangannya dengan ekspresi puas. Duan Tao dan yang lainnya terlihat marah ketika mereka berkata, Lizuo, kristal surgawi telah diberikan kepadamu. Apakah tidak apa-apa sekarang? Lizuo tersenyum dan berkata, Bocah, patah kakimu kemarin, dan kamu sudah melompat-lompat hari ini. Sepertinya ada seseorang yang mampu di antara kalian. Oh, benar, kalian semua pergi ke Little Cloud Courtyard kemarin, kan? Little Cloud Courtyard adalah kediaman Ye Yuan. Ekspresi Duan Tao dan yang lainnya berubah, dan mereka berkata, Lizuo, saya menyarankan agar Anda tidak memiliki desain padanya. Kalau tidak, kamu akan mati dengan sangat mengerikan. Lizuo tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, Di Towsan Bird Peak, tidak ada seorang pun yang saya, Lizuo, tidak mampu untuk memprovokasi. Sama seperti kalian, para pemula yang baru saja naik ini, kalian juga bisa membuatku tidak mampu memprovokasi. Bahkan jika bakatnya cukup bagus, tinggal di Little Cloud Courtyard, dia juga harus merendahkan ayahmu dengan patuh. Petik 2 Di sampingnya, seekor anjing piaraan berkata dengan sombong, Kalian semua mungkin tidak tahu, Kakak Zuo adalah murid batinnya, pelayan pribadi Tuan Luzanyuan. Tidak apa-apa jika kalian belum pernah mendengar tentang Lord Luzanyuan sebelumnya. Anda akan mendengar namanya di masa depan. Anda hanya perlu tahu bahwa Lord Luzanyuan adalah eksistensi yang berada di peringkat 3 teratas di antara murid-murid dalam juga. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, ekspresi Duan Tau dan yang lainnya sangat berubah. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa seorang pelayan kecil yang lemah sebenarnya memiliki latar belakang yang begitu kuat. Duan Tau mereka semua tahu bahwa Yao Qing adalah murid batinnya. Tapi peringkat Yao Qing di antara murid-murid dalam tidak tinggi. Peringkat 3 teratas di antara murid-murid dalam, itu benar-benar peluang besar. Bahkan jika mereka memasuki sekte surgawi di masa depan, mereka juga harus memberi wajah Li Zuo. Bukannya menyombongkan diri bahwa dia mengatakan tidak ada orang yang tidak mampu dia provokasi. Pesuruh lainnya berkata, Tuan Luzanyuan memperlakukan kakak Zuo dengan sangat baik. Dia tidak hanya memberinya metode kultivasi dan mengajarinya teknik bela diri, tetapi dia juga sangat protektif terhadap rakyatnya sendiri. Li Zuo memasang tampang angku saat berkata, Jadi, kalian mengerti. Tidak peduli seberapa mengesankan Anda semua di alam bawah, Anda harus menyelipkan ekor Anda di antara kaki Anda di tempat ini dan berperilaku. Mengesampingkan apakah Anda semua dapat memasuki sekte surgawi atau tidak, bahkan jika Anda masuk, Anda harus mulai sebagai murid sekte luar juga. Betapa besar perbedaan antara murid sekte luar dan 3 teratas sekte dalam, huhu, kalian semua akan mengerti di masa depan. Karena kalian semua datang, maka tugas-tugas dari sekte itu akan selesai dengan kalian semua. Petik 2 Wajah Duan Tau dan yang lainnya menjadi hitam seperti dasar pot. Mereka akhirnya mengerti apa yang dimaksud Yao King. Bertahan selama setahun di lingkungan seperti ini bukanlah hal yang mudah. Saat berbicara, Li Zuo sudah membawa sekelompok orang dan menuju ke Little Cloud Courtyard. Wajah Duan Tau dan yang lainnya berubah, buru-buru mengikuti. Bang! Seorang antek menendang gerbang Little Cloud Courtyard dan berteriak, si di dalam, keluar. Saat berbicara, sekelompok besar orang berduyun-duyun ke Little Cloud Courtyard. Tapi tepat pada saat ini, sesosok melintas, menghalangi jalan mereka. Itu justru Lin Lan. Ketika semua orang melihat Lin Lan, mereka mau tak mau menjadi pucat karena ketakutan. Tidak ada yang menyangka bahwa pembangkit tenaga listrik Gritter Seblime Heaven Listratum benar-benar tinggal di Little Cloud Courtyard ini. Seorang antek berkata dengan ngeri, kamu, kamu orang asli. Seorang penduduk asli benar-benar muncul di sini. Kalian semua berani menerobos masuk ke Little Cloud Courtyard dan mengganggu guru, mencari kematian. Lin Lan berkata dengan suara serius. Em tuan, Li Zhuo dan yang lainnya bertukar pandang dan tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Untuk dapat menjadi master panggilan pembangkit tenaga listrik Gritter Seblime Heaven Listratum, keberadaan seperti apa yang harus ada. Mungkinkah orang hebat yang luar biasa tinggal di Little Cloud Courtyard ini. Tapi mengapa orang penting seperti itu tinggal di Little Cloud Courtyard? Lin Lan, mereka yang menerobos masuk ke halaman, mematahkan kaki mereka dan membuangnya. Oh, benar, ingatlah untuk menjarah kristal surgawi pada mereka. Pada saat ini, sebuah suara datang dari dalam. Lin Lan membungkuk dan berkata, Ya, Tuan. Saat Li Zhuo mendengar, dia tertawa keras dan berkata, Kamu berani menyentuhku. Aku adalah pelayan pribadi Tuan Luzanyuan, jika kamu berani menyentuh rambutku, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Lin Lan memutar matanya ke arahnya dan berkata, Idiot. Bang. 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 Ceritan menyedihkan naik dan turun, mereka yang menerobos ke halaman semua kakinya dipatahkan oleh Lin Lan dan dibuang. Ratapan menyedihkan terdengar terus-menerus. Lin Lan juga tidak sopan, langsung mengobrak abrik kristal surgawi pada mereka dengan bersih. Tidak hanya dia mengambil kembali yang sebelumnya, dia bahkan merampoknya hingga bersih. Ketika Duan Tau dan yang lainnya melihatnya, mereka benar-benar terpana. Tuan Ye benar-benar mendominasi. Aduh, kakiku, Anda asli, dan juga yang ada di dalam, kalian pasti sudah mati. Mengalahkan seekor anjing, Anda masih perlu melihat pemiliknya. Tuan Luzanyuan tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Aduh, cepat bawa aku pergi. Of, ketika Duan Tau dan yang lainnya mendengar itu, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Lizuo ini juga yang terbaik, untuk benar-benar membandingkan dirinya dengan seekor anjing. Sepertinya dia sudah terbiasa menjadi anjing. Lizuo terbawa oleh orang-orang sambil mengucapkan kata-kata kasar. Datang dengan cara yang mengancam, tetapi pergi dengan anggota badan yang patah. Hanya setelah melihat Lizuo dan yang lainnya pergi, Duan Tau dan yang lainnya menyerbu masuk. Tuan Ye, masalah ini diledakkan. Luzanyuan itu adalah salah satu dari tiga sekte teratas. Kata Duan Tau. Tuan Ye, ini semua salah kami, menyebabkan masalah besar untukmu. Anda yakin? Jika Luzanyuan itu berani datang, dia bisa melangkahi mayatku. Maliang menepuk dadanya dan berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Baiklah, bukankah itu hanya sekte dalam nomor tiga? Lihat bagaimana itu membuat Anda semua khawatir. Semua kembali. Saya harus berkultivasi. Petik dua. Semua orang saling bertukar pandang, wajah mereka tidak bisa berkata-kata. Tuan Ye juga terlalu ceroboh, kan? Itu adalah nomor tiga sekte dalam. Semua kembali. Bukankah itu hanya nomor tiga sekte dalam? Kalian juga terlalu meremehkan cara guru. Lupakan nomor tiga, bahkan jika nomor satu sekte dalam datang, dia tidak akan memikirkannya juga. Linlan berkata dengan acuh tak acuh. Duan Tau dan yang lainnya terdiam. Tuan dan murid dua orang ini memang dipotong dari kain yang sama. Menjadi sekte dalam nomor tiga, kekuatan Luzanyuan setidaknya merupakan pembangkit tenaga listrik surga agung yang lebih agung juga. Dia bahkan mungkin menjadi pembangkit tenaga listrik griter sublime heaven yang besar. Bahkan Linlan pembangkit tenaga besar surga sublime agung ini tidak cukup untuk mengisi celah-celah di antara giginya juga. Tuan dan murid dua orang ini sebenarnya tidak menganggapnya serius sedikitpun. Tuanku, Anda harus membelai yang rendahan ini. Lizuo datang ke Luzanyuan di sini dan menangis terseduh-seduh. Melihat luka Lizuo, Luzanyuan juga sedikit mengernyit. Kaki Lizuo patah. Bahkan jika perawatan dilakukan, dia mungkin bisa melupakan pemulihan tanpa menghabiskan setengah tahun. Pukulan itu dilakukan dengan agak kejam. Lizuo, pelayan ini biasanya melayaninya dengan sangat baik. Dia masih sangat puas dengan pelayanan Lizuo. Mengalahkan seekor anjing, seseorang juga perlu melihat pemiliknya, ada logika ini. Itu mengenai tubuh Lizuo, tetapi yang mengenainya adalah dia, wajah nomor tiga ini. Bukankah kamu mengatakan namaku, Luzanyuan? Luzanyuan berkata dengan cemberut. Katakan, tidak apa-apa ketika saya tidak mengatakannya. Tetapi ketika saya mengatakannya, mereka bahkan disegarkan. Mereka bahkan mengatakan bahwa jika yang mulia pergi, mereka tetap akan mengalahkannya. Lizuo menghiasi detailnya. Benar saja, saat Luzanyuan mendengar, alisnya berkerut lebih keras. Huhu, dia bahkan belum memasuki sekte surgawi, dan dia mendominasi sampai seperti ini. Aku ingin melihat dewa mana yang tinggal di halaman awan kecil itu. Tatapan Luzanyuan berubah dingin saat dia berkata dengan suara dingin. Bab 2577, patahkan kaki, buang. Itu adalah sekte dalam nomor tiga, Luzanyuan. Dia, dia benar-benar datang. Heh, memukuli seekor anjing, seseorang juga perlu melihat pemiliknya. Little Cloud Courtyard mengalahkan Lizuo, itu menamparkan wajah Luzanyuan. Bagaimana mungkin dia bisa menelan penghinaan itu secara diam-diam? Tuan Little Cloud Courtyard sangat misterius. Dengan pertarungan dua harimau, saya bertanya-tanya siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Sampah. Luzanyuan adalah penyelesaian besar pembangkit tenaga listrik griter Sublime Heaven. Bagaimana mungkin pria yang bahkan belum memasuki sekte itu bisa menjadi lawannya? Sekelompok besar orang naik Tau San Bird Peak sambil melolong, menuju Little Cloud Courtyard. Lineup ini menimbulkan sensasi yang luar biasa. Orang-orang Tau San Bird Peak hampir semuanya ada di sini. Semua orang ingin melihat orang macam apatuan Little Cloud Courtyard ini. Orang ini terlalu misterius. Luzanyuan mengenakan pakaian sekte dalam berwarna biru putih, tampak elegan dan ramah-tamah, berkelas dan alami. Orang seperti ini membawa halo karakter utama. Kemanapun dia pergi, dia menjadi pusat perhatian semua orang. Hanya satu melihat dan Anda akan dapat mengenalinya di antara orang banyak. Bahkan ada beberapa murid batinia yang mengikuti untuk menonton pertunjukan. Duan Tau dan yang lainnya datang untuk bertanya, semua memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Aku sudah bertanya-tanya, kekuatan Luzanyuan sangat kuat. Meskipun dia baru menyelesaikan Grand Sublime Heaven Realm, bahkan jika dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang baru saja memasuki Limitless Sublime Heaven Listratum, dia memiliki kekuatan untuk bertarung juga. Kekuatannya sangat melampaui ranah kultifasinya sendiri. Duan Tau berkata dengan wajah serius. Ekspresi Maliang berkedip-kedip tak tentu dan dia berkata, Ini. Apa yang harus dilakukan tentang ini? Tidak peduli seberapa kuat Tuan Ye, itu juga tidak mungkin untuk menjadi lawan Luzanyuan. Huh, ini semua salah kita. Dukian menggertakkan giginya dan berkata, Tidak mungkin. Kita tidak bisa membiarkan Luzanyuan berurusan dengan Tuan Ye. Bahkan jika dia ingin berurusan dengannya, dia juga harus melangkahi mayat kita. Selesai berkata, wajahnya menunjukkan sedikit ekspresi tegas. Lizuo dibawa oleh orang-orang, tetapi dia memiliki tampilan yang bersemangat. Matanya memancarkan cahaya. Sudah berapa lama sejak dia, Lizuo, dipukuli oleh seseorang sampai seperti ini. Orang yang mengalahkannya harus membayar harganya. Ayo, laki-laki, tendang pintunya untukku. Lizuo berteriak. Bang! Seorang antek memberikan tendangan dan langsung mendobrak pintu Little Cloud Courtyard. Lizuo berkata dengan suara yang jelas, orang-orang di dalam, dengarkan. Nomor tiga sekte dalam, Tuan Luzanyuan, telah tiba secara pribadi. Mengapa kalian semua tidak keluar untuk memberi salam dengan sujud? Tidak ada yang mengakui dia. Alis Luzanyuan sedikit berkerut, jelas sudah sangat tidak senang. Lizuo sudah melaporkan namanya, tetapi orang-orang di dalam sebenarnya bahkan tidak kentut. Jelas, mereka tidak memikirkan dia. Lizuo mencibir dalam hatinya. Dia terlalu memahami tuannya. Tuan Little Cloud Courtyard sangat arogan. Jadi tuannya pasti sudah sangat marah. Semakin marah tuannya, semakin parah konsekuensinya. Kurang ajar. Anda, seorang rekan yang bahkan belum memasuki sekte, Mengapa anda tidak keluar untuk berlutut dalam sujud setelah melihat murid batiniah? Lizuo berkata dengan sangat marah. Di belakang Luzanyuan, semua orang menghirup udara dingin. Tuan Little Cloud Courtyard ini benar-benar terlalu mendominasi. Itu adalah Luzanyuan, tapi dia sebenarnya bahkan tidak mengakuinya. Benar saja, ekspresi Luzanyuan menjadi semakin suram. Bahkan dengan punggungnya menghadap semua orang, mereka masih merasakan aura besar. Menjadi nomor tiga sekte dalam tidak datang dari membual. Heh, dirimu yang terhormat benar-benar memiliki sikap angkus seperti itu. Saya, Luzanyuan, datang ke puncak seribu burung kecil ini, Dan anda benar-benar tidak berani keluar dan menyapa. Tidak peduli siapa yang ada di dalam, keluar sekarang dan berlutut dan minta maaf. Maka masalah ini akan dianggap selesai. Kalau tidak, jika lu ini mengambil tindakan, tingkat keparahannya akan sulit dikatakan. Luzanyuan menekan amarahnya sekuat tenaga, Tetapi semua orang bisa merasakan amarahnya saat ini. Pada saat ini, sesosok berjalan keluar dari ruang samping, Tepatnya Linlan. Dia berkata kepada Luzanyuan dengan dingin, Tuhanku tidak melihat tamu, pergi. Dia mengatakan bahwa tidak peduli siapa itu, Selama mereka melangkah ke halaman. Mematahkan kaki dan membuangnya. Patahkan kaki, buang. Kata-kata ini sangat mendominasi. Tetapi itu juga harus bergantung pada siapa yang dikatakan. Pihak lain adalah nomor tiga sekte dalam, Luzanyuan. Orang-orang memandang Linlan seperti melihat orang gila. Seorang murid batiniah menggelengkan kepalanya Dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, Sudah berakhir. Kakak magang senior lu akan benar-benar mengamuk. Tuan halaman ini benar-benar orang gila, Bahkan berani memprovokasi kakak magang senior lu juga. Huhu, dia mungkin tidak tahu keberadaan seperti apa sekte dalam nomor tiga itu. Berpostur terlalu keras, orang lain menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas. Pada saat ini, Luzanyuan sudah sangat marah. Semua orang merasa bahwa gunung berapi akan meletus. Huh, begitukah? Lalu hari ini, lu ini akan menerobos masuk ke halaman awan kecil ini Dan melihat apakah tempat ini sarang naga atau sarang harimau atau bukan. Luzanyuan tertawa karena sangat marah. Kakinya juga melangkah keluar dan melangkah ke halaman. Tetapi pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba berlari keluar. Magang senior saudara lu, jika anda ingin melangkah ke halaman, melangkahi mayat kita. Yang berbicara justru mali yang. Magang senior saudara lu, saya mohon anda untuk mengangkat tangan anda tinggi-tinggi dengan belas kasihan. Jangan tawar-menawar dengan Tuan Ye. Dukian juga berkata dengan tatapan tegas. Tidak ada yang menyangka bahwa beberapa orang ini benar-benar berani melompat keluar saat ini. Enyah. Luzanyuan meraung, beberapa orang menyemburkan seteguk darah segar dengan liar dan langsung dikirim terbang keluar. Nomor tiga sekte dalam benar-benar menakutkan. Dia bahkan tidak bergerak, hanya berdasarkan gelombang suara, dia mengirim duantau surgawi-surgawi yang lebih rendah. Luzanyuan benar-benar mengabaikan beberapa orang dan melangkah langsung ke halaman. Dia memandang Linlan dan berkata sambil mencibir, lu ini masuk sekarang. Aku ingin melihat bagaimana kamu mematahkan kakiku. Seperti yang dia katakan, dia mengambil langkah maju dan mendekati Linlan. Napas semua orang menjadi tidak teratur. Mereka semua cemas. Bukannya mereka khawatir tentang kaki Luzanyuan yang patah tetapi cemas apakah dia akan membongkar Little Cloud Courtyard di bawah amarahnya atau tidak. Bagaimana bisa mematahkan kaki Luzanyuan? Luzanyuan mendekati Linlan langkah demi langkah. Namun, Linlan tidak menggerakkan otot selama ini, seolah-olah dia tidak memiliki niat untuk bergerak. Huhu, masih belum bergerak. Jika anda masih tidak bergerak, lu ini akan menyerang. Setelah lu ini mengambil tindakan, itu tidak akan mematahkan kaki sesederhana itu. Luzanyuan berkata sambil tertawa dingin. Auranya semakin kuat, tekanan yang menakutkan membuat wajah semua orang yang hadir berubah tiba-tiba. Tapi tepat pada saat ini, langkah kaki Luzanyuan berhenti, matanya melebar. Aura mengerikan itu menghilang dalam sekejap. Gedebuk. Luzanyuan jatuh di depan Linlan begitu saja, berkedut tanpa henti. Berkeringat dan berkedut. Mata dan mulut Luzanyuan miring, seluruh tubuhnya seperti mengalami serangan epilepsi. Itu persis sama dengan Zhao Kun saat itu. Jatuh ke angin. Memang benar bahwa Luzanyuan kuat, tetapi bagaimanapun juga dia belum mencapai lapisan surgawi luhur tanpa batas. Selama seseorang tidak mencapai stratum surgawi luhur tanpa batas, Winward Topol adalah pembunuhan mutlak. Di luar halaman, bola mata semua orang muncul. Keheningan seperti kematian. Nomor tiga sekte dalam yang kuat, Luzanyuan, benar-benar kejang. Linlan memandang Luzanyuan yang jatuh ke tanah dan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, Tuan berkata untuk mematahkan kakinya dan membuangnya. Jadi itu berarti mematahkan kaki dan membuangnya. Apakah Anda pikir guru bercanda dengan Anda? Selesai berbicara, Linlan mengambil tindakan, langsung mematahkan kaki Luzanyuan. Gedebuk. Dia dengan santai mengangkat, langsung melemparkan Luzanyuan keluar dari Little Cloud Courtyard. Semua orang bergidik seolah-olah suara ini mengetuk hati mereka. Bab 2578, surga sublim yang lebih rendah ini sedikit mengesankan. B. Rusak. Rusak. Benar-benar rusak. Benar-benar rusak. Semua orang berkerumun untuk menonton pertunjukan besar kekuatan tak terkalahkan Luzanyuan. Siapa yang mengira bahwa pelakunya belum terlihat, dan Luzanyuan langsung dipatahkan kakinya dan dibuang. Sampai sekarang, semua orang masih belum cukup sadar. Lizuo yang berada di sampingnya langsung tercengang. Dia berpikir bahwa Luzanyuan bisa membalas dendam untuknya. Lizuo tidak menyangka bahwa dia sangat tidak berguna. Meskipun kakinya patah, Luzanyuan masih berkedut tanpa henti, terlihat sangat lucu. Seorang murid batin yang berpengalaman dan berpengetahuan berteriak kaget, angin terguling. Ini pasti Winward Toppel. Saya tidak menyangka bahwa Tuan Halaman ini benar-benar memiliki anestesi yang begitu kuat. Selanjutnya, metode keracunannya aneh dan tidak dapat diprediksi. Senior apprentice Brotter Lu benar-benar menendang pelat besi di tempat ini. Seseorang bertanya, Magang senior Brotter Su, apakah Winward Toppel ini sangat kuat? Kakak magang senior Su tertawa dingin dan berkata, Kuat. Huhu, di bawah lapisan surgawi luhur tanpa batas, tidak ada obatnya. Bahkan jika itu adalah stratum surgawi luhur tanpa batas, Sekali terkena Winward Toppel, kekuatan mereka juga akan turun drastis. Bagaimana tingkat anestesi dapat dijelaskan dengan kuat? Namun, anestesi ini sangat sulit untuk diekstraksi. Bahkan untuk alkemis surgawi kelas 2 biasa, sangat sulit untuk melakukannya juga. Tidak menyangka Tuan Little Cloud Courtyard ini benar-benar memilikinya. Orang ini tidak bisa diprovokasi. Selesai berkata, senior apprentice Brotter Su melirik halaman dengan agak waspada, berbalik, dan pergi. Puncak seribu burung kecil yang kecil menjadi titik fokus semua orang dengan sangat cepat. Hal ini menyebabkan sensasi besar di sekte dalam dan sekte luar. Seorang rekan yang bahkan belum memasuki sekte, gerakan dan jejaknya yang sulit dipahami dan rahasia, benar-benar mematahkan kaki tiga teratas sekte dalam, Luzanyuan. Tentu saja, Luzanyuan juga menjadi bahan tertawaan sekte dalam. Banyak murid batin yang mau tidak mau datang ke Little Cloud Courtyard, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Winward Topol terlalu tangguh. Mereka tidak ingin keluar dengan kejang. Tetapi semakin banyak, Little Cloud Courtyard tampak semakin misterius. Tuan Little Cloud Courtyard belum pernah keluar sebelumnya. Jika ada sesuatu, itu juga muridnya yang melakukannya atas namanya. Ketika Yao Qing mendengar tentang kejadian ini, dia juga sangat terkejut. Kehebatan Luzanyuan, dia sangat menyadarinya. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa bertahan melewati tiga gerakan di bawah tangan Luzanyuan sama sekali. Tapi Luzanyuan benar-benar menyerah di tangan Yeyuan. Orang-orang semua menebak bahwa Tuan Little Cloud Courtyard pastilah alkemis surgawi kelas dua, atau bahkan alkemis surgawi kelas tiga. Tapi hanya dia yang tahu bahwa Yeyuan hanyalah surga yang lebih rendah, itu saja. Setelah masalah ini, tidak ada yang berani memprovokasi Little Cloud Courtyard lagi, dan tidak ada yang berani tidak menghormati Ascender Green Bull Town juga. Selama setahun, ada Ascender yang dibawa ke Tauzan Bird Peak satu demi satu. Di Tauzan Bird Peak, secara bertahap menjadi hidup. Setelah tanggal satu tahun habis, akhirnya tiba saatnya untuk penilaian Sekte Surgawi. Pada hari ini, ada lebih banyak pasang mata di pintu masuk Little Cloud Courtyard. Semua orang ingin melihat orang seperti apa pemilik Little Cloud Courtyard ini. Di antara mereka termasuk Luzanyuan. Luzanyuan baru pulih setelah berbaring di tempat tidur selama tiga bulan. Di Five Light Heavenly Region, pil surgawi sangat berharga. Dalam kebanyakan kasus patah kaki, semuanya bergantung pada pemulihan diri. Bahkan jika Luzanyuan adalah murid batiniah, dia tidak berani mengkonsumsi pil surgawi penyembuhan semacam ini dengan mudah juga. Keluar, keluar. Tiba-tiba, ada keributan di kerumunan. Pintu Little Cloud Courtyard terbuka. Semua orang menahan nafas, ingin melihat dengan jelas orang seperti apa yang keluar. Seorang pria muda berjubah putih berjalan keluar dari Little Cloud Courtyard. Di belakangnya bahkan mengikuti Linlan. L. Lesser Sublime Heavenly Stratum. Tuan Little Cloud Courtyard sebenarnya hanyalah lapisan surgawi yang lebih rendah. Lebih jauh lagi, itu bahkan hanya surga sublim yang lebih rendah. Dalam satu tahun ini, pria yang menyebabkan kegemparan di seluruh sekte dalam sebenarnya hanyalah lapisan surgawi yang lebih rendah. Kerumunan meledak menjadi keributan sekaligus. Tidak ada yang menyangka bahwa penguasa Little Cloud Courtyard sebenarnya hanyalah lapisan surgawi yang lebih rendah. Lebih jauh lagi, melihat penampilan Yeyuan, dia baru saja berhasil menembus surga kecil yang lebih tinggi belum lama ini. Lu Zanyuan bahkan lebih tercengang. Segera, dia menggertakkan giginya dalam kebencian dan berkata, Aku benar-benar kalah di tangan lapisan surgawi yang lebih rendah. Penghinaan yang mendalam, penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia telah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan bertanya-tanya apakah Tuan Little Cloud Courtyard adalah ahli stratum surgawi luhur tanpa batas atau bukan. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa itu sebenarnya adalah lapisan surgawi yang lebih rendah. Astaga! Lu Zanyuan berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Yeyuan. Semut sialan, berani mempermalukanku, aku akan membunuhmu hari ini. Raungan langsung menyebar ke seluruh Tau San Berpik. Tapi tepat saat ini, tatapan Yeyuan menoleh. Hanya pandangan ini dan sosok Lu Zanyuan berhenti tiba-tiba. Penampilan ini membuatnya ketakutan. Ingatan yang tak tertahankan itu langsung muncul di hatinya. Perutnya yang penuh amarah langsung berubah menjadi teror. Yeyuan meliriknya dengan rasa ingin tahu dan bertanya pada Lin Lan, siapa dia? Dengan satu kalimat, semua orang jatuh. Kalimat itu, patahkan kaki, buang, masih terus dilantunkan di setiap puncak. Orang ini sebenarnya tidak tahu siapa yang dia kalahkan. Terlalu menjengkelkan. Lu Zanyuan berdiri di sana, hampir memuntahkan seteguk darah tua. Lin Lan berkata, setahun yang lalu, dia masuk tanpa izin ke Little Cloud Courtyard dan dijatuhkan oleh guru dengan Winward Toppel. Murid ini mematahkan kakinya dan mengusirnya. Yeyuan tiba-tiba menyadari dan berkata, oh, ternyata itu dia. Tidak heran dia sangat marah. Hei, jika kamu tidak senang, kamu dipersilakan untuk datang mencariku untuk membalas dendam kapan saja. Petik 2. Arogan. Sombong. Dia benar-benar tidak memikirkan nomor tiga sekte dalam. Lapisan surgawi yang lebih rendah ini sedikit mengesankan. Semua orang memandang Lu Zanyuan dengan simpati, ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Apakah mengambil risiko kakinya patah lagi untuk memberi Yeyuan pelajaran, atau mundur ke sini? Lu Zanyuan berdiri di sana, tidak bisa pergi atau tinggal, berharap menemukan lubang di tanah untuk digali. Dia benar-benar ingin bergerak. Tapi alasan memberitahunya bahwa dia tidak bisa bergerak. Jika kakinya patah, itu akan memakan waktu tiga bulan. Bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh Marsial Sekur Sekte Surgawi lagi? Tapi, tidak bergerak, dia juga akan berakhir sebagai bahan tertawaan. Canggung. Tidak membalas dendam lagi. Kalau begitu aku pergi, Yeyuan tersenyum dan berkata. Selesai berbicara, dia benar-benar membawa Lin Lan dan pergi begitu saja. Melihat apa, semuanya hilang untukku. Raungan Lu Zanyuan datang dari belakang. Tidak berjalan terlalu jauh, Yeyuan bertemu langsung dengan Yao Qing. Huhu, Saudara Yey, kamu benar-benar luar biasa. Satu tahun ini, Anda berada di pengasingan tertutup di Little Cloud Courtyard, tidak menyadari dunia luar. Tapi, Sekte Surgawi Aman Bela diri ini memiliki legendamu di mana-mana. Mematahkan kaki Sekte dalam nomor tiga, Senior Apprentice Broterlu. Anda telah melakukan hal yang menakjubkan bahkan sebelum Anda memasuki Sekte Surgawi. Penglihatan Lord Luo benar-benar menakjubkan. Yao Qing berkata sambil tertawa lebar begitu dia bertemu dengannya. Dia baru saja selesai berbicara ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa suasana di sekitarnya tidak benar. Dan Yeyuan juga sedang menatapnya sambil tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Yao Qing terkejut. Tiba-tiba, dia melihat Lu Zanyuan di kejauhan dan langsung ketakutan. Dia diam-diam berpikir pada dirinya sendiri bahwa segala sesuatunya tidak baik. Dengan ini, dia telah sangat menyinggung kakak magang Senior Lu. Huhu, Yao Qing, kamu sangat baik. Kamu sangat baik. Lu Zanyuan mengertakkan gigi dan mengucapkan satu kalimat, lalu terbang. Yao Qing menatap Yeyuan dengan wajah pahit dan berkata, Kakak Ye, kamu telah sangat menyakitiku. Yeyuan memiliki wajah polos saat dia berkata, Aku tidak melakukan apa-apa. Bab 2579, Pengujian Bakat Di puncak Tianhui, lebih dari 2.000 pendaki berkumpul di sini. Ingin berbicara tentang jumlah ascender dalam 10 tahun, tentu saja lebih dari ini. Tetapi di antara para ascender, hanya sedikit yang bisa bertahan sampai pemandu datang. Oleh karena itu, di domen surgawi yang sejati yang besar, hanya 2.000 orang yang lebih tinggi yang dikumpulkan. Di tribun setengah jalan ke atas gunung, beberapa pria tua saat ini berbisik satu sama lain. Saudara Qin, jingsuan gadis itu direnggut paksa olehmu terakhir kali. Kali ini, jika ada anakan yang bagus, kamu tidak bisa bertarung denganku. Heh, Pak Tuawu, setiap ujian masuk, hanya ada beberapa yang afinitasnya memenuhi standar. Apakah Anda dapat merebut atau tidak tergantung pada kemampuan Anda? Saya tidak bisa menyerah pada ini. Petik 2 Anda Bagus, kamu orang tua, jangan istirahat sampai kita mati kali ini. Petik 2 Huhu, Pak Tuawu, membandingkan pemurnian pil, kamu masih sedikit kurang. Siapa yang memintamu untuk tidak memiliki keahlian unik kami? Pak Tuawu itu marah sampai dia mengernyitkan janggutnya dan melotot tetapi tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dua orang berbicara, satu disebut Qin Sun, yang lain disebut Wu Cheng Chao. Keduanya adalah pelindung sayap ungu Marsial Sekur Sekte Surgawi, status mereka bahkan lebih tinggi dari Luo Yun Xing. Tidak ada alasan selain karena keduanya adalah Alkemis Surgawi Kelas 3. Di Five Light Heavenly Region, Alkemis Surgawi Kelas 3 adalah bakat yang sangat langka. Hanya di Sekte Surgawi Aman Beladiri, Sekte Besar semacam ini, seseorang dapat melihat Alkemis Surgawi Kelas 3. Status keduanya bisa dilihat sekilas. Namun, Alkemis Surgawi Kelas 3 sedikit, tetapi ada lebih sedikit lagi bakat Alkemis Surgawi. Kondisi bawaan Ascender terlalu lemah. Mereka yang bisa mencapai 30 poin afinitas batas ini, bahkan lebih jarang. Dan 30 poin hanyalah ambang untuk menjadi Alkemis Surgawi. Ingin mencapai Alkemis Surgawi Kelas 3, tanpa afinitas 50 ke atas, orang bisa melupakannya. Penilaian Sekte 10 tahun yang lalu, seorang murid jenius yang afinitasnya mencapai 59 muncul, bernama Wen Jing Suan. Penampilannya secara alami menyebabkan persaingan sengit antara kedua orang ini. Untuk ini, keduanya hampir bertengkar. Tetapi pada akhirnya, Wen Jing Suan masih memilih Alkemis Surgawi asli, Kinsun Kinsun ini adalah seorang Alkemis Surgawi asli. Marsial Sekur Sekte Surgawi secara alami menghabiskan banyak pemikiran dan harga untuk memburunya. Pada saat ini, seorang pelindung berkata dengan keras, kalian semua akan melewati formasi susunan itu di depan satu per satu, susunan-susunan akan secara otomatis membedakan bakatmu. Ada sembilan kualifikasi bakat, bawah-bawah adalah yang terendah, atas superior adalah yang tertinggi. Jika ada orang di antara kalian semua yang bakatnya lebih unggul, maka selamat, Master Sekte secara pribadi akan menerimamu sebagai murid. Tentu saja, ini hampir tidak mungkin. Mereka yang dinilai sebagai menengah ke atas dan ke atas setelah melewati formasi susunan semuanya bisa masuk ke babak selanjutnya. Atau, jika afinitas Anda bisa mencapai 30 poin, Anda juga bisa masuk di bawah Alkemis Hall. Selebihnya, turun gunung. Sekarang, penilaian masuk dimulai. Untuk Ascender, ada sedikit yang afinitasnya mencapai 30 poin ke atas. Tapi, itu juga tidak mutlak. Di alam bawah, fisik beberapa orang istimewa, mendekati fisik prakelahiran. Afinitas mereka akan mencapai 30 atau lebih juga. Dan bakat orang-orang ini dalam memahami dau juga cenderung luar biasa. Oleh karena itu, Alkemis Surgawi Ascender seringkali menjadi pembangkit tenaga jalur bela diri. Selain itu, setiap beberapa tahun, beberapa sosok yang menentang surga juga akan muncul di antara para Ascender ini, afinitas mereka sangat tidak normal. Sama seperti Wen Jing Suan di periode sebelumnya, afinitasnya bahkan mencapai 59 poin yang menakutkan. Bahkan banyak Alkemis Surgawi Asli tidak setinggi dia juga. Orang seperti ini bisa dikatakan sebagai kekasih surga. Dan orang-orang semacam ini sering tidak berkultifasi di alam bawah untuk waktu yang lama, hampir menghancurkan semua jalan dan naik ke 33 surga. Tentu saja, seorang jenius yang mengerikan seperti Wen Jing Suan sangat langka. Justru karena inilah Qin Sun selalu memperlakukannya sebagai harta karun. Orang harus tahu, afinitas Qin Sun sendiri juga hanya 56 poin. Aku pergi dulu. Seorang pria kekar memimpin untuk melangkah keluar dari barisan. Pria kekar ini memegang dua kapak di tangannya dan tidak sengaja menyebar, tetapi pertunjukan kekuatannya sangat mengejutkan. Satu pandangan dan jelas bahwa dia tidak bisa dianggap enteng. Dia tiba di depan formasi susunan dan berkata sambil tertawa kecil, Dua kapak ayahmu dibantai sampai matahari dan bulan di dunia void got meredup. Sesampainya di Grand Brite jadi komplete heaven, saya juga akan membunuh dewa jika dewa menghalangi, dan membunuh Buddha jika Buddha menghalangi. Bakat saya harus tingkat tinggi tidak peduli apa, kan? Petik 2 Kelompok Aschenders menganggupkan kepala mereka satu demi satu. Pria kekar ini sekilas memberi orang pencegah yang kuat, dia pasti tidak bisa dianggap enteng. Jika bakatnya tidak mencapai tingkat tinggi, itu tidak akan dibenarkan. Tapi pelindung itu memberikan senyuman penuh teka-teki. Pria kekar itu juga tidak bertele-tele, langsung memasuki formasi susunan. Arrai besar menyala, memancarkan sinar cahaya. Menguji bakat sangat cepat, hanya dalam waktu kurang dari 10 nafas, pria besar itu keluar. Setelah muncul, dia melihat ke layar cahaya di depan Grand Arrai dengan tampilan antisipasi juga. Segera, deretan kata muncul di layar cahaya. Fisik Dao, fisik Dao pasca kelahiran. Bakat, atas bawah. Afinitas, 17. Semua orang tercengang. Ini, ini tidak mungkin. Bagaimana bakat ayahmu bisa begitu buruk? Pasti ada yang salah dengan formasi susunan ini. Pria kekar itu berkata dengan ekspresi tidak percaya. Pelindung itu berkata dengan dingin, terlepas dari apakah Anda berasal dari Triciliokosem besar atau Ciliokosem kecil, tempat itu adalah tingkat pesawat yang sama sekali berbeda dari 33 surga. Di sini, tidak peduli seberapa kuat Anda sebelumnya, semuanya tidak berguna. Anda mungkin masih belum bisa membedakan superioritas atau inferioritas relatif di antara Anda sendiri. Tetapi begitu Anda memasuki sekte surgawi, celahnya akan segera melebar. Bahkan jika Anda tidak mau mengakuinya, itu juga tidak akan berhasil. Baiklah, turun gunung. Pria kekar itu menggertakan giginya dan berkata, Ayahmu tidak yakin. Pasti ada yang salah dengan formasi susunan ini. Pelindung itu tidak marah. Jelas, dia sudah terlalu sering menghadapi situasi seperti ini. Dia hanya tersenyum sedikit dan berkata, Yun King, pergilah. Pada saat ini, seorang pria muda yang mengenakan pakaian murid sekte luar melayang turun dan tiba di depan pria kekar itu. Pelindung itu berkata dengan dingin, dia memasuki sekte surgawi 10 tahun yang lalu, bakatnya hanya menengah ke atas. Ranahnya saat ini juga hanya surga kecil yang sublim. Anda adalah alam kecil yang lebih tinggi darinya, jika Anda bisa mengalahkannya, tidak ada salahnya menerima Anda ke dalam sekte juga. Petik 2 Tatapan pria kekar itu berubah tajam dan dia berkata sambil tertawa, ini yang kamu katakan. Pelindung itu mengangguk ringan dan berkata, aku yang mengatakannya. Pria kekar itu memandang Yun King, seperti harimau yang melihat bayi. Dia terkekeh dan berkata, kakak magang senior ini, jika aku menyakitimu di mana saja, jangan salahkan aku. Yun King tersenyum sedikit dan berkata, jangan ragu untuk bergerak. Suara mendesing. Suaranya belum memudar dan kapaknya sudah dipotong. Momentum itu terasa seperti dia akan membelah bumi menjadi dua. Para ascender semua menyombongkan diri atas kemalangan orang lain, berpikir dalam hati bahwa pelindung ini benar-benar lucu. Siapa di antara mereka yang tidak mengalami banyak pertempuran, bagaimana mereka bisa melompati alam kultifasi dan dikalahkan? Mendering. Pedang Yun King keluar dari sarungnya dan benar-benar berbenturan dengan kapak yang menakutkan itu. Yang lebih menakutkan adalah dia benar-benar menangkapnya dengan cekatan. Semua orang memiliki wajah tercengang. Sangat kuat. Pertarungan berikutnya membuat rahang para ascender ternganga. Ketika satu gerakan pria kekar itu dikalahkan, dia benar-benar ditekan oleh Yun King. Sepuluh langkah kemudian, tanda-tanda kekalahan sudah muncul. Dengan tiga belas gerakan dan kapak langsung terlempar. Pria kekar itu kalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Yun King itu sebenarnya sangat kuat. Aku pernah bertarung dengan pria kekar itu sebelumnya. Dia sangat kuat. Dia sebenarnya hanya bertahan tiga belas gerakan. Petik dua. Mungkinkah ini perbedaan bakat? Masing-masing dan setiap orang yang naik tidak percaya. Bab 2580, seluruh penonton tertawa. Sekarang, apakah masih ada masalah? Jika tidak ada, lanjutkan. Pelindung itu berkata dengan dingin. Masalah apa yang mungkin masih ada? Sudah dilompati oleh seseorang dan dikalahkan, memiliki masalah lagi membuat masalah menjadi sia-sia. Di kerumunan, Ye Yuan juga sedikit terkejut. Kekuatan Yun King itu memang sangat kuat. Jika di alam yang sama, Ye Yuan harus mengeluarkan upaya untuk memenangkannya juga. Tentu saja, Ye Yuan menerobos ke surga kecil yang lebih tinggi sekarang. Mengalahkannya semudah meniup debu. Tetapi dia juga melihat bahwa baik dan buruk dari bakat ini tampaknya tidak banyak berhubungan dengan alam kultivasi. Tanpa keberatan, pengujian di bagian belakang akan berjalan lebih lancar. Tetapi dengan hampir seratus orang naik berturut-turut, hanya sedikit lima orang yang lulus penilaian. Rasio ini membuat semua orang terpukul. Bakat yang diuji oleh formasi arrai, sebagian besar adalah menengah ke bawah, atau inferior atas. Bahkan rata-rata sangat sedikit. Cheng Kian, prakelahiran kelas 3 roh petir fisik Dao, bakat superior yang lebih rendah, afinitas 35 poin, lulus. Tiba-tiba, pelindung itu berteriak. Bakat superior tiba-tiba muncul, kerumunan meledak sekaligus. Bahkan pelindung di tribun juga tidak bisa menahan diri. Fisik Dao prakelahiran berbeda dari fisik Dao pasca kelahiran. Kecepatan kultivasi sangat cepat dan pemahaman aturan juga jauh lebih kuat daripada setelah melahirkan. Akhirnya, Cheng Kian diterima sebagai murid oleh pelindung sayap ungu, langsung menjadi murid batiniah. Adegan ini juga membangkitkan kecemburuan banyak pendaki. Belakangan, semakin banyak murid yang lewat. Fisik Dao prakelahiran kelas 4 bakat menengah atas bahkan muncul di antara mereka, menyebabkan pertarungan penjambretan. Muyun, bawaan, fisik 5 elemen Dao kelas 5, bakat, superior atas, afinitas, 60 poin. Pelindung itu melihat ke layar yang terang dan mau tidak mau menjadi linglung. Dia juga tidak menyangka bahwa murid yang menentang surga seperti itu akan benar-benar muncul. Kali ini, tidak ada seorang pun dari pelindung di tribun yang keluar untuk merebut. Karena mereka semua tahu bahwa Muyun ini bukan lagi milik mereka. Muyun melihat layar cahaya, sedikit kesombongan tidak bisa membantu muncul di wajahnya. Dia menyapu sepanjang jalan di alam bawah, mencapai lapisan surgawi. Sekarang, dia masih tertawa bangga di antara para pahlawan. Pelindung itu berkata, Muyun, Anda datang ke sisi saya. Saya akan mengirim seseorang untuk melapor ke Master Sekte tentang bakat Anda. Petik 2 Ya, Muyun menjawab dan berdiri di samping pelindung, menghadap ke Aschenders di bawah. Pada saat ini, dia sudah melayang ke langit dengan satu ikatan. Orang-orang di bawah semuanya semut. Para Aschender itu memandang ke arah Muyun dan sebenarnya agak merasa malu dengan ketidaklayakan mereka. Berikutnya, kata pelindung. Biarkan aku mencoba, Ye Yuan tiba-tiba keluar dari barisan dan berkata, Itu dia, Tuan Little Cloud Courtyard. Aku benar-benar penasaran, pria yang bisa menghancurkan tiga besar sekte dalam, bertanya-tanya bagaimana bakatnya. Mampu memasuki Little Cloud Courtyard, statusnya luar biasa untuk memulai. Mendengar bahwa dia secara pribadi dibimbing oleh Lord Luo Yunxing. Saya kira itu setidaknya bakat menengah superior juga. Petik 2 Saat Ye Yuan keluar, itu segera menimbulkan sensasi yang luar biasa. Bahkan para pelindung juga merasa agak bingung. Mereka jarang ikut campur dalam persaingan antar murid. Selama tidak ada kematian, mereka biasanya tidak akan peduli. Jadi dia tidak tahu mengapa penampilan Ye Yuan akan menyebabkan kehebohan besar. Luzanyuan tiba-tiba datang di samping pelindung dan berkata, Magang senior brother Mo, jika dia gagal dalam penilaian, saya akan mengeksekusinya. Luzanyuan adalah murid pribadi dari seorang tetua surga berdaulat Giok, Jadi dia berada di generasi yang sama dengan pelindung Mo, dan berbicara satu sama lain dan saudara Magang senior dan junior. Pelindung Mo memandang Luzanyuan dengan sedikit terkejut. Melihat tatapan membunuh Luzanyuan, dia mengerti sesuatu. Dia menganggup dan berkata, Bisa. Kata-kata ini tidak menghindar dari para as-genders itu. Semua orang mendengarnya. Kedua mata Ye Yuan menyipit, tatapannya menunjukkan sedikit rasa dingin. Masalah itu sebelumnya hanya perselisihan yang disebabkan oleh perasaan pribadi. Ye Yuan membuat Lin Lan mengambil tindakan dan juga menunjukkan belas kasihan. Tapi sekarang, Luzanyuan sangat ingin membunuhnya tanpa ragu. Sifatnya berbeda. Luzanyuan memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, Pang, sebaiknya kamu berdoa agar bakatmu cukup. Kalau tidak, penghinaan yang Anda berikan kepada saya harus dibayar dengan kematian. Petik 2 Ekspresi Yao King sangat berubah ketika dia mendengar itu dan berkata kepada pelindung Mo dengan tangan terkepal, Pelindung Mo, Ye Yuan secara pribadi dipimpin oleh Tuan Luo. Ekspresi pelindung Mo berubah, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak magang senior Luo mungkin melakukannya dengan nyaman. Ini tidak bisa dianggap serius. Lapisan surgawi yang lebih rendah saja belum cukup untuk membuatnya serius. Tidak memasuki sekte, junior aprentis Broterlu tidak tunduk pada aturan sekte. Dia secara alami bisa membunuh orang. Ini, Yao King langsung tersedak sampai mati. Pelindung Mo memandang Ye Yuan dan berkata dengan acuh tak acuh, Jika kamu tidak ingin mati, berdoa saja agar bakatmu cukup. Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata, Dia ingin membunuhku, lalu jika aku membunuhnya. Tatapan pelindung Mo berubah tajam dan dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Dia tidak bercanda, aku, bukan tandingannya. Namun, orang ini terlalu tercelah. Dia menggunakan racun untuk berurusan denganku, tidak mungkin untuk menjaganya. Wajah Luzan Yuan memerah saat dia berdali. Pelindung Mo terkejut ketika dia mendengarnya, berpikir pada dirinya sendiri seberapa kuat racun yang bisa digunakan oleh stratum surgawi yang lebih rendah. Luzan Yuan berkata dengan kejam, Oleh karena itu, saya secara khusus pergi untuk mengundang senior aprentis Broterhan untuk melakukannya atas nama saya. Kakak magang senior Han yang dibicarakan Luzan Yuan adalah pelindung sayap merah, saudara magang senior sesama Luzan Yuan. Pelindung Mo menjadi agak penasaran, aspek aneh apa yang dimiliki Ye Yuan ini. Tidak peduli apa, tunggu sampai dia melewati formasi arai sebelum berbicara. Pelindung Mo berkata, Ye Yuan sedikit menganggup dan melangkah ke formasi susunan. Setelah sepuluh napas, Ye Yuan keluar dari formasi susunan. Segera, layar cahaya menunjukkan bakatnya. Kemudian, seluruh penonton terdiam. Ye Yuan melihat kata-kata di layar cahaya dan tidak bisa menahan senyum pahit. Benar saja, seperti yang dia harapkan. Fisik Dao, tidak ada. Bakat, bawah-bawah. Afinitas, empat poin. Fisik Dao, bakat, afinitas, semuanya adalah yang terburuk dari semua yang ada. Bukan salah satu. Mengerikan sampai membuat bulu kuduk berdiri. Yang lain, yang terburuk juga menengah bawah. Tapi dia memiliki bakat yang lebih rendah-rendah. Sebenarnya, Ye Yuan sudah siap mental sebelumnya. Latar belakangnya sangat buruk. Tiba-tiba, ledakan tawa meledak dari kerumunan. Banyak orang bahkan menangis karena tertawa. Of. Hahaha, aku hampir mati karena tertawa. Aku benar-benar ingin tertawa. Orang ini sebenarnya, benar-benar buruk sejauh itu. Saya tidak menyangka bahwa senior aprentis broter Luo juga memiliki saat-saat ketika dia membuat kesalahan penilaian. Lu Zanyuan langsung tertawa terbahak-bahak saat melihat pemandangan ini. Dia menertawakan dirinya sendiri, bahkan air mata keluar. Bakat ini benar-benar yang terburuk dalam sejarah. Dia masih khawatir sebelumnya. Ye Yuan dapat dianggap tinggi oleh Luo Yunxing. Dia memperhitungkan bahwa bakatnya akan tinggi. Tapi sekarang, itu bukan masalah apakah itu memenuhi standar atau tidak. Tetapi pertanyaan betapa konyolnya itu. Ini benar-benar membunuhku. Saya tidak menyangka bahwa di antara para ascender, sebenarnya ada seseorang dengan bakat yang sangat buruk. Hahaha. Untuk berpikir bahwa saya berpikir bahwa dia adalah seorang ahli yang menjaga nasihatnya sendiri, tidak menyangka bahwa itu benar-benar mengerikan sampai seperti ini. Orang ini berpura-pura misterius. Sebenarnya, dia takut kehilangan muka, kan? Bakat ini benar-benar luar biasa. Bahkan para ascender yang tersingkir juga mencemoh Ye Yuan tanpa henti. Bakat semacam ini sama sekali tidak setingkat dengan mereka. Terima kasih.